Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian Al-Hussein dan Al-Lurbay? Pertama, sepakat ulama Ahlus Sunnah Kualjamaah, bahwa yang bertanggung jawab adalah Yazid bin Mu'awiyah. Kenapa? Karena seraku raga yang berkuasa dan pemerintah saudara. Yazid dengan kekuasaannya dia bisa hentikan itu. Dia bisa arahkan Ubaidillah ibn Siyad untuk tidak diberikan memenang seenaknya untuk membantai keluarga Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika la Wa ashadu anna sayyidana muhammadan Abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Alhamdulillah 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 Yaitu untuk menumpahkan darah. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Dimuliakan dan diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Di bulan Muharram ini yang disebut hari Ashura. Yaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram. Itu merupakan hari yang luar biasa. Pertama, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Pada hari tersebut terjadi puncak pertempuran antara para Nabi dengan para musuhnya. Seperti pertempuran antara Musa AS dengan Fir'aun. Yang kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun di tengah lautan. Dan pertempuran. Yaitu antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Dimana Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Namrud. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya bahwa tanggal 10 Muharram itu merupakan hari pertempuran. Antara yang hak dengan yang batil di sepanjang sejarah daripada para Nabi yang mulia. Aleyhimissalat. Dan ternyata pada tanggal 10 Muharram itu juga. 61 tahun. Sudara setelah hijrahnya Nabi. Atau 50 tahun setelah wafatnya Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad SAW. Terjadi satu pertempuran dahsyat. Antara hak dan batil. Terjadi pertempuran yang luar biasa. Karena ada sekelompok anak manusia. Dengan jumlah tidak seberapa. Tapi berani. Untuk melawan beribu-ribu pasukan. Hanya untuk menegahkan keadilan. Peristiwa tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah peristiwa. Dimana keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad. SAW yang dipimpin. Oleh Sayyidina Al-Hussein. Ibn Sayyidina Ali Ibn Abi Talib. Di dalam menentang kedoliman penguasa. Yang berakhir cukup tragis. Dimana terjadi pembantaian. Terhadap keluarga Nabi kita Muhammad. SAW. Walaupun peristiwa tersebut. Sudah terjadi. Berabad-abad yang lalu. Tapi tetap. Menjadi catatan yang luar biasa. Dalam sejarah umat Islam. Semua ulama sepakat. Bahwa Al-Hussein. Di pihak yang benar. Al-Hussein. Memperjuangkan yang hak. Tapi masih ada saja segelintir orang yang berupaya memutar balikan fakta. Mereka ya seargumentasi untuk menyudutkan dan menyalahkan Al-Hussein dan keluar kerabat. Serta sahabatnya yang dibantai di Padang Karbala. Bahkan dengan tanpa punya malu. Sampai zaman ini. Masih ada kelompok-kelompok tertentu. Yang dengan tanpa punya rasa malu. Membanggakan. Orang-orang yang terlibat. Di dalam pembantaian. Keluarga Nabi kita Muhammad. Mereka putar balikan fakta. Putar balikan dalil. Mereka paksa-paksakan. Yaitu penafsiran maupun pentakwilan sejumlah nas. Dalam rangka untuk meneloskan mereka daripada tanggung jawab. Karena itulah. Saya memandang perlu. Pada hari ini. Kita untuk mengkaji kembali peristiwa tersebut. Dengan merunut daripada sejarahnya. Secara tertib. Dan juga sekaligus menggali. Satu persatu apa yang ada di belakang itu semua. Supaya ke depan tidak ada lagi. Di antara kita yang salah paham karenanya. Insya Allah. Karena itu kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir. Di majlis markas syariah ini. Maupun yang mendengarkan. Melalui radio rasil. Maupun melalui radio. Yaitu streaming front pembelak islam. Baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk bisa mengikuti dengan seksama. Daripada pelajaran dan kajian kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan wawasan yang luas. Ilmu yang manfaat. Serta meningkatkan iman dan taqwa kita kepadanya. Amin. Ya Rabbal. Alami. Hari ini. Kita akan membahas. Bagaimana tragedi Karbala. Dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sengaja saya tekankan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sebab sekarang ini ada kelompok-kelompok. Yang kalau kita bicara sedikit tentang Ahlul Bet. Langsung dituduh si'ah. Yang kalau kita bicara sedikit tentang Sayyidina Hussein. Langsung dituduh si'ah. Yang kalau kita bicara tentang tragedi Ashura. Langsung dituduh si'ah. Jadi ini satu pembodohan. Dan ini satu penyesatan. Si'ah dengan cintanya kepada Ahlul Bet. Itu urusan mereka. Tapi peristiwa Karbala. Bukan hanya milik orang si'ah. Peristiwa Karbala adalah milik umat Islam. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Mestinya lebih prihatin. Lebih peduli. Lebih mau tahu. Tentang peristiwa pembantaian tersebut. Karena Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Adalah kelompok yang selalu-selalu. Mengumandangkan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi pandangan seperti itu harus ditepis. Jadi jangan sedikit-sedikit bicara tentang Ahlul Bet dituduh si'ah. Bicara Sayyidina Ali si'ah. Bicara Siti Fatimah si'ah. Tidak betul. Sayyidina Ali, Siti Fatimah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Mereka ini ada di atas semua golongan. Daripada umat Islam. Mereka ini semua adalah rujukan. Baik bagi sunni maupun si'ah. Sudah. Nah jadi jangan mengkerdilkan peran Ahlul Bet. Jangan memarginalkan daripada konstribusi besar mereka. Di dalam membangun umat. Dipada Nabi mereka. Dan Nabi kita semua. Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hari ini kita mau tunjukkan. Bahwa Rekal Rebala juga milik kita umat Islam. Milik Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Asyura juga milik Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Al-Hussein. Dan mereka yang berjuang, berkorban di Padang Karbala. Itu semua adalah milik Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Bahkan milik seluruh umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah karena. Begitu banyaknya tuduhan-tuduhan seperti tadi. Maaf. Sampai-sampai banyak ulama Ahlus Sunnah. Sungkan. Takut-takut. Ragu-ragu kalau mau bicara tentang Karbala. Itu tadi. Takut dituduh si'ah. Khawatir dituduh si'ah. Sudara. Nah ini gak mesti terjadi. Kita mesti ingat apa yang pernah dikatakan. Ola'al-imamu syafi'i radiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau dituduh sebagai seorang rofidi. Seorang si'ah garis keras. Gara-gara beliau sering menunjukkan rasa cintanya kepada Ahlul Bet Nabi. Baik dalam tulisannya, dalam sairnya, dalam sikap hidupnya. Lalu apa yang beliau katakan, sudara? Tegas beliau katakan dalam sairnya. Andai kata cinta kepada warga Muhammad itu disebut sebagai si'ah. Yang keras, sudara, si'ah rofidi, si'ah yang berlebihan. Apa kata Imam Syafi'i? Faliyas Adi Taqalani. Saksikanlah hejin dan manusia. Aku adalah rofidi. Jadi Imam Syafi'i gak peduli dituduh si'ah, dituduh rofidi. Mau dituduh sesat, mau dituduh kafir. Gak ada urusan. Karena cinta kepada keluarga Nabi adalah kewajiban. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita, Sayyiduna Muhammad SAW. Nah, karena itu hanya orang-orang yang fikulubihim marad. Hanya mereka-mereka yang di hatinya ada penyakit. Yang selalu ingin berupaya menjauhkan umat Nabi dari keluarga Nabi-Nya, sudara. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Yang selalu berani untuk menyampaikan yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Yang tidak pernah ragu. Untuk menyampaikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kita kepada seluruh keluarga dan kerabat Nabi. Dan juga cinta kita kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in-tabi'in. Dan ulama-ulama salaf kita yang solehin. Amin. Ya Rabbal. Al-Amin. Nah, baiklah Ibarlo. Hari ini kita perhatikan sama-sama saya punya sejumlah catatan. Sengaja saya gunakan layar. Supaya bagi mereka yang mau mencatat. Baik itu tahun, nama, atau apa saja. Yang perlu untuk diingat. Dengan mudah mereka bisa mencatatnya. Sudara, mari kita perhatikan judul yang kita berikan hari ini adalah Asyurah. Yaitu yang berkaitan dengan tragedi Karbala. Di mana tragedi Karbala ini merupakan pembantaian terhadap keluarga Nabi kita, Sayyiduna Muhammad SAW. Namun sebelum kita bicara tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, Kita harus merunut dulu sejarah dan akar persoalannya. Supaya kita semua nanti tahu apa, kenapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Serta iktibar macam mana yang perlu kita ambil dari tragedi ini, Sudara. Sudara, kaum muslimin dan muslimat, Rahimahkumullah. Kita kenal istilah khilafah Rashida. Istilah khilafah Rashida ini, Sudara, adalah satu kekhilafahan. Yang baik, yang bagus, yang lurus, yang ada dalam lindungan daripada petunjuk Allah SWT. Ada satu riwayat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Wal-Bazzar, Wal-Bayhaqi, dan disohihkan oleh Ibn Hibba. Di mana Nabi pernah menyatakan, Sebagaimana diriwayatkan oleh Safina, Bahwa beliau bersabda, Al-khilafatu mimba'di talasuna sana, Wa ba'da dalek, Sayaku numulkun adu. Jadi, kata Nabi AS, Kekhilafahan setelah aku, Akan berlangsung selama 30 tahun. Wa ba'da dalek, Setelah 30 tahun, Sayaku numulkun adud, Akan datang kerajaan yang menggigit. Jadi, setelah 30 tahun, Bukan khilafah lagi yang ada, Tapi yang ada adalah, Kerajaan, Berdasarkan nas Nabi kita, Sayyiduna Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Imamul Bayhaqi mengatakan, Hadihi mu'jizatun, Min mu'jizatin Nabi, Sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu mu'jizat Nabi, Di mana Nabi memberitakan, Tentang suatu kejadian, Di masa yang akan datang, Udah gitu lengkap, Dengan batasan masa waktunya, Sudara. Dan ternyata kejadiannya, Seperti yang diberitakan oleh Nabi kita, Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian, Sudara, Mari kita lihat buka lembaran sejarah, Bahwa Nabi kita terkinta, Sayyiduna Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Wafat di bulan Rabi'ul awal, Tahun 11 Hijriya. Ini berdasarkan sumber, Yang suhaib menurut, Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lalu, Sayyidina al-Hasan, Ibn Ali, Radiyallahu ta'ala an-humah, Wa ardahumah, Tanazul. Tanazul itu mengundurkan diri, Atau turun, Daripada jabatan khalifah, Kemudian menyerahkan jabatan itu, Kepada mu'awiyah, Itu terjadi juga pada bulan Rabi'ul awal, Tahun 41 Hijriya. Jadi kalau kita hitung, Nabi wafat tahun 11, Sayyidina Hasan turun dari jabatan tahun 41, Sama-sama di bulan Rabi'ul awal, Berapa tahun, Sudara? 30 tahun, Perkis yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Sodaqan Nabi, Sallallahu alaihi wa sallam, Babalaga da'wah wa addal amanah, Wa nasuhal umma, Wa jahada fi sabirillahi haqqa jihadi. Bahkan Sudara, Ada lagi hadis yang lain, Bicara tentang istilah khilafah rasyidah, Bahwa Nabi pernah mengatakan, Alaikum bisunnatih wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyi. Jadi, Wajib atas kamu sekalian, Untuk berpegang teguh kepada sunnahku, Dan sunnah para khulafair rasyidin. Nah, Kalau tadi Nabi mengatakan, Masa waktu kekhilafahan setelah beliau 30 tahun, Kekhilafahan yang mana? Ini, Kekhilafahan yang rasyidah, Yang dipimpin oleh al-kulafa'ur rasyidin. Hadis ini, Diriwayatkan oleh al-imamud termidi, Wa abu da'ud, Wa ibn maja, Wa ahmad, Wa hassanahu abu nu'in. Dan, Dihasankan hadis ini oleh abu nu'in, Al-Asfahani, Rahimahullah ta'ala. Yang tidak kalah menariknya, Sudara, As-Syeh ibn Hajar, Al-Haythami, Dalam kitab As-Swa'iqul Muhriqa, Begitu juga beberapa kitab lainnya, Menindihkan, Selamatnya, Kekhilafahan masing-masing, Kulafa'ah. Pertama, Yaitu, Kekhilafahan Abu Bakar, Kemudian Umar, Kemudian Usman, Kemudian Ali, Kemudian Al-Hasan. Dimana, Kekhilafahan Abu Bakar, Berlangsung, Dua tahun, Tiga bulan, Sepuluh hari. Kekhilafahan Umar, Berlangsung, Sepuluh tahun, Enam bulan, Lima hari. Kekhilafahan Uthman, Berlangsung, Dua belas tahun, Kurang dua belas hari. Kemudian, Kekhilafahan Ali, Berlangsung, Empat tahun, Delapan bulan. Kekhilafahan Al-Hasan, Berlangsung, Kurang lebih, Tujuh bulan. Ada mengatakan, Nama bulan, Sekian hari, Sudara. Lalu, Kalau kita jumlahkan, Seluruhnya, Total, Masa khilafah, Rasidah adalah, Tiga puluh tahun, Tiga hari. Ini, Kalau tiga hari ini, Kita potong, Dengan maksa, Musyawarahnya, Majelis Surah, Yang dibentuk oleh, Sayyidina Umar, Saat pemilihan, Antara Ali dan Usman. Dimana mereka, Tiga hari, Tiga malam. Bermusyawarah untuk, Yaitu, Menentukan khalifah. Setelah itu, Baru Usman terpilih, Sebagai khalifah. Jadi, Kalau kita lihat, Bahwa, Kekhilafahan, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, Wasayidina Umar Ibtul Khattab, Wasayidina Uthman Ibn Affad, Wasayidina Ali Ibn Abi Talib, Wasayidina Al-Hasan Ibn Ali, Radiyallahu anhum, Mereka, Yaitu, Kekhilafahannya semua, Berlangsung, Selama 30 tahun, Berkis, Sebagaimana, Yang dikabarkan, Oleh Nabi kita, Sayyidina Muhammad, Sallallahu alihi wasallam. Nah, Kenapa, Ini perlu saya tekankan, Karena, Banyak, Orang, Mengatakan, Kulafah Residen, Cuman 4, Abu Bakar, Umar Uthman Ali, Mereka, Lupa, Dengan yang satu, Sudara, Yaitu, Sayyidina Hasan Ibn Ali, Yang naik sebagai, Kilafah, Dengan jalan yang sah, Beliau tidak, Budeta, Beliau tidak, Memaksa orang, Untuk membaikat, Oh, Ada yang mengatakan, Sayyidina Hasan, Gak usah dihitung, Karena, Masanya, Terlalu sebentar, Tidak sampai, Satu tahun, Eh, Sudara, Orang jadi khalifah, Walaupun sehari, Tetap khalifah, Gak boleh diabaikan, Begitu saja, Apalagi, Sayyidina Hasan, Melakukan, Hal yang luar biasa, Sebagaimana, Pernah dikabarkan, Oleh Nabi, Mengislahkan, Kau muslimin, Yang bertempur, Menumpahkan darah, Ketika itu, Sudara, Jadi, Kalau ada yang bilang, Sayyidina Hasan, Gak usah disebut, Karena kurang dari satu tahun, Jawabnya, Yang namanya khalifah, Walaupun satu hari, Tetap, Khalifah, Oh, Kalau ada mengatakan, Sayyidina Hasan, Selama waktu yang singkat, Gak melakukan hal yang besar, Tunggu dulu, Sudara, Amul Wehda, Tahun persatuan, Dimana beliau menyatukan, Antara pendukung Muawiyah, Dan pendukung ayahnya, Ali Ibn Abi Talib, Itu merupakan, Peristiwa besar, Dalam sejarah, Umat Islam, Sudara, Jadi, Jangan coba-coba, Meremehkan jasa al-hasan, Karena itu, Tidak patut, Untuk kita, Menyingkirkan, Sayyidina Hasan, Daripada, Kehilapahan, Rasidah, Padahal itu, Yang sudah dikabarkan, Oleh Nabi kita, Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Jadi, Kalau bicara, Siapa kulapak Rasidin, Abu Bakar Umar, Uthman Ali Al-Hassan, Radiyallahu ta'ala an-hum, Berdasarkan, Nas, Dari Nabi kita, Sayyidina Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Inilah, Akidah, Inilah, Keyakinan, Yang selama ini, Diakini, Disepakati, Oleh, Ahlus Sunnah, Walijama'ah, Jadi, Kalau ada yang coba-coba, Mengatakan, Selain ini, Sudara, Mereka, Tidak termasuk, Kaum Sunni'i, Nah, Jadi, Barang siapa yang, Nggak ngakui, Sayyidina Hasan, Sebagai khalifah, Dia bukan Ahlus Sunnah, Sudara, Dari mana, Dia datangnya Ahlus Sunnah, Nah, Dia mesti, Mesti lihat dulu, Yaitu, Daripada usul, Madhab Ahlus Sunnah, Keluarga Ma'ah, Sudah tersistem dengan rapi, Teratur dengan rapi, Inilah, Salah satu diantaranya, Alhamdulillahi Rabbil, Alamin, Nah, Berikutnya, Kita bicara sedikit, Karena ini pintu masuk, Setelah itu, Akan terjadi peristiwa-peristiwa, Yang luar biasa, Sampai pada puncaknya, Peristiwa tragis, Di Padang Karbala, Sudara, Tentang, Tanazul Khalifah Al-Hasan, Radiyallahu ta'ala anhu, Tentang, Tanazulnya Sayyidina Hassan, Menurut, Ahlus Sunnah, Wal-Jama'ah, Sebetulnya, Itu sudah merupakan bagian, Dari, Mujizat, Nabi kita, Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Kenapa? Karena, Nabi pernah bersabda, Di suatu ketika, Nabi mengatakan, Di hadapan, Para sahabat, Kepada cucunya, Yang masih kecil ketika itu, Sudara, Baru lahir di dunia ini, Sudara, Beliau mengatakan, Inna benihada sayyidun, Putraku ini adalah seorang sayyid, La'alallaha an yuslihabiki, Baina fi'aten, Adimaten, Minal muslimin, Allah, Akan mengislahkan, Akan mengislahkan, Memperbaiki hubungan, Dengan putraku ini, Dengan cucuku ini, Antara, Buah kelompok besar, Dari kalangan, Umat islam, Sudara, Nah justru, Sekedar, Saya ingin, Garis bawahi, Hadis ini, Dijadikan dalil, Oleh ahlus sunnah, Walijama'ah, Terlepas, Dari kontroversial, Sikap mu'awiyah, Dan kelompoknya, Maka para ulama, Ahlus sunnah, Walijama'ah, Tidak mengkafirkan mereka, Dengan alasan, Karena disini disebut, Fi'aten, Adimaten, Minal muslimin, Ini, Yang ada di kalangan, Ahlus sunnah, Terlepas daripada, Kontroversial, Mu'awiyah, Bukan itu, Pembahasan kita hari ini, Tapi yang jelas, Bahwa, Tanazul, Sayyidina Hasan, Ibn Ali, Ibn Abi Talib, Tidak lain, Dan tidak bukan, Merupakan bagian, Berita nubuah, Yang pernah disampaikan, Oleh Nabi kita, Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Hadis ini, Diriwayatkan oleh, Al-Imamul Bukhari, Al-Imamul Tirmidhi, Al-Imamul Nasai, Wa Abu Daud, Wa Ahmad, Wa Abu Nu'im, Radiyallahu ta'ala anhum, Wa ardahum, Selanjutnya, Sudara, Ada apa, Dengan perdamaian, Sayyidina Hasan, Dengan mu'awiyah, Oh, Disana ada syarat, Saya tidak ingin bicara, Semua syarat, Tapi ada satu syarat, Yang menarik, Yang Sayyidina Hasan, Siap untuk turun, Dari jabatan khalifah, Menurut Ibn Kathir, Dalam kitab, Al-Bidayah, Wa Nihaya, Salah satu syaratnya, Adalah setelah mu'awiyah, Setelah mu'awiyah, Maka, Al-Hasan, Yang berhak, Menjadi khalifah, Jadi, Al-Hasan turun, Silahkan mu'awiyah, Jadi khalifah, Tapi, Jika di suatu saat nanti, Mu'awiyah, Tidak lagi menjadi khalifah, Karena sesuatu hal, Mengundurkan diri, Atau berhenti, Atau meninggal dunia, Maka, Al-Hasan yang berhak, Menjadi khalifah, Tapi, Al-Imam Ibn Hajar, Al-Haythami, Dalam kitab, Aswa'iql-Muhriqah, Menyebutkan, Bahwa syaratnya, Adalah, Setelah mu'awiyah, Wafat, Tidak jadi khalifah, Maka, Kehilafahan, Harus diserahkan, Kepada suruh, Antara kaum muslimi, Dimusyawarahkan, Bagaimana, Ada dua riwayat, Semacam ini, Maka, Para ulama, Ulama, Ahrus sunnah al-muta'akhirin, Mengatakan, Bahwa sebetulnya, Syarat-syarat dua ini, Tidak kontradiktif, Satu sama lainnya, Dimana digabungkan, Setelah mu'awiyah, Jika, Setelah mu'awiyah, Berhenti jadi khalifah, Suatu saat nanti, Karena suatu halangan, Maka, Jika Al-Hasan masih hidup, Ada, Al-Hasan yang menjadi, Berhak untuk menjadi khalifah, Tapi, Jika Al-Hasan tidak ada, Seperti Al-Hasan meninggal, Lebih dulu, Daripada mu'awiyah, Maka, Diserahkan kepada suruh, Kaum muslimi, Jadi, Anda mesti lihat, Inilah, Salah satu syarat penting, Dalam perjanjian tersebut, Sudara, Lalu, Apakah semua pengikut Al-Hasan, Setuju dengan perjanjian ini, Jawabnya tidak, Bahkan orang yang paling keras, Menentang perjanjian tersebut, Adalah, Saudara kandungnya, Yaitu, Saidin Al-Husin, Ibn Ali, Radiyallahu ta'ala'an'u, Al-Husin menolak, Menolak keras perdamaian tersebut, Dan menolak keras, Daripada kekhilafahan, Mu'awiyah, Kenapa, Saidin Al-Husin menolak, Apakah menolak, Karena hawa nafsu, Sebagaimana, Difitnahkan oleh sekelompok orang, Apakah menolak, Karena Al-Husin itu ambisi, Dengan kekuasaan, Dan kekhilafahan, Sebagaimana, Dituduhkan orang-orang, Yang fikulu bikin marut, Nah, Karena itu, Saudara, Kita perlu tahu, Kenapa, Saidin Al-Husin itu menolak, Al-Husin menolak, Mu'awiyah, Karena beberapa alasan, Saya disini, Tidak akan bahas, Semua alasan, Tapi paling tidak, Ada tiga alasan penting, Yang mesti diketahui, Oleh kita, Saudara, Yang pertama, Al-Husin melihat, Keabsahan, Kekhilafahan Al-Husin, Bahwa, Saidin Al-Husin itu, Kharifah yang sah, Dipilih oleh umat Islam, Tanpa paksaan, Bukan ditunjuk oleh Saidin Al-Husin, Bukan mewarisi, Nah, Ini, Ini, Supaya kita tahu, Yang ada, Dalam pandangan, Ahlus Sunnah, Wala Jamaah, Saat mereka memaparkan, Apa alasan, Al-Husin menolak, Mu'awiyah, Al-Husin melihat, Halifah yang sah, Yaitu, Al-Husin, Tidak patut, Untuk memberikan, Kekuasaannya, Kepada seorang, Yang di mata Al-Husin, Adalah, Pemberontak, Jadi, Saidin Al-Husin, Sulit untuk bisa menerima, Sudara, Kok, Halifah yang sah, Harus menyerahkan, Kekuasaan, Kepada seorang, Yang, Melakukan pemberontakan, Terhadap, Halifah sebelumnya, Jadi, Tanpa, Tanpa harus kita memperdebatkan, Alasan ini benar, Atau alasan ini tidak benar, Tapi, Yang penting, Kita mesti tahu, Bahwa, Al-Husin menolak, Mu'awiyah, Punya alasan, Yang, Argumentatif, Bukan, Karena, Hawa nafsu, Sudara, Yang kedua, Itu tadi, Karena, Mu'awiyah, Dalam pandangan, Al-Husin, Adalah sebagai, Imam pemberontakan, Lepas daripada, Perdebatan, Soal, Apakah itu, Ikjihad Mu'awiyah, Kemudian, Yusif, Wayukti, Dan seterusnya, Itu perdebatan yang panjang, Tapi, Saya hanya ingin mengutarakan, Inilah alasan, Al-Husin, Ibn Ali, Ibn Abi Talib, Di dalam, Menolak Mu'awiyah, Sebagai, Halifah, Yang ketiga, Ada satu syarat, Diajukan oleh, Al-Husin, Kita bisa lihat, Dalam Tarikh Tabari, Kita bisa buka, Dalam kitab, Al-Bidayah, Wannihayah, Li Ibn Kathir, Kita bisa buka, Dalam kitab, Al-Kamil, Li Ibn Athir, Sudara, Ada satu syarat, Diajukan oleh, Al-Husin, Dan itu, Ditolak oleh, Mu'awiyah, Al-Husin, Tahu betul, Mu'awiyah, Itu, Membudayakan, Cacimaki, Terhadap, Adi, Di negeri, Syah, Di tempat, Di mana, Dia berkuasa, Nah, Karenanya, Al-Husin, Mengajukan, Salah satu syarat, Aku turun, Kau, Dari Khalifah, Tapi, Stop, Cacimaki, Terhadap, Ali Ibn Abi Talib, Dan ini, Ditolak, Oleh, Mu'awiyah, Akhirnya, Dalam perundingan, Tersebut, Al-Husin, Meminta, Baik, Kalau, Kata, Ini, Saking, Luar Biasanya, Jiwa, Al-Husin, Sudara, Hanya, Untuk, Melihat, Persatuan, Umat, Hanya, Ingin, Wih, Datul Muslimin, Supaya, Jangan, Terjadi, Pertumpaan, Dara, Antara, Kau, Muslimin, Agami, Al-Husin, Mengalah, Apakah, Kata, Al-Husin, Baik, Kalau, Begitu, Jangan, Kau, Cacimaki, Ayahku, Di, Adapan, Keluarganya, Artinya, Jangan, Cacimaki, Ali, Di, Di, Adapan, Abu, Jangan, Cacimaki, Di, Di, Adapan, Al-Husin, Di, Adapan, Seluruh, Keluarga, Nabi, Kita, Muhammad, Salat, Al-Husin, Salat, Dan, Salat, Disetujui, Oleh, Muawiyah, Sudah, Jadi, Al-Husin, Melihat, Walaupun, Salat, Barusan, Sudah, Disetujui, Oleh, Muawiyah, Al-Husin, Melihat, Ini, Gak, Cacimaki, Kemana, Ali, Tetap, Tidak, Bisa, Dibenarkan, Harus, Disetujui, Jadi, Dalam, Pandangan, Al-Husin, Pembudayaan, Cacimaki, Ali, Yang, Dilakukan, Oleh, Muawiyah, Di, Negeri, Syam, Itu, Merupakan, Sesuatu, Yang, Tidak, Layak, Tidak, Tidak, Patut, Dan, Beliau, Menolak, Muawiyah, Sebagai, Khalifah, Karena, Beliau, Khawatir, Kalau, Belum, Jadi, Khalifah, Saja, Sudah, Memudayakan, Cacimaki, Bagaimana, Kalau, Nanti, Menjadi, Khalifah, Tidak, Ada, Jamilah, Nah, Inilah, Al-Husin, Menolak, Muawiyah, Al-Husin, Sampaikan, Ini, Kepada, Al-Husin, Bukan, Tidak, Disampaikan, Al-Husin, Menampaikan, Kepada, Al-Husin, Protesnya, Ini, Tapi, Apa, Jawab Al-Husin, Uskut, Ya, Akhi, Fa, Ini, Ahlamu, Aku, Abangmu, Aku, Lebih Tau, Dari, Engkau, Dan, Luar, Biasa, Walaupun, Al-Husin, Menolak, Perjanjian, Tersebut, Tapi, Beliau, Adalah, Orang, Yang, Samhan, Wato'ah, Kepada, Kakaknya, Yang, Dalam, Pandangannya, Adalah, Khalifah, Yang, Sah, Karena, Kakaknya, Yang, Suruh, Diam, Beliau, Diam, Karena, Kakaknya, Yang, Suruh, Beliau, Sudah, Soal, Cukup, Beliau, Cukupkan, Sudah, Subhanallah, Nah, Inilah, Yang, Perlu, Kita, Lihat, Bagaimana, Al-Husin, Begitu, Menghormati, Perdamaian, Yang, Dibuat, Oleh, Al-Hasan, Dan, Tolong, Dicatat, Selama, 20, Tahun, Muawiyah, Berkuasa, Menggantikan, Al-Hasan, Tidak, Sekalipun, Al-Husin, Mengangkat, Senjata, Untuk, Berontak, Sudah, Subhanallah, Enggak, 20, Tahun, 20, Tahun, Muawiyah, Berkuasa, Walaupun, Dia, Tidak, Mengakui, Kehilafahan, Muawiyah, Walaupun, Dia, Tidak, Setuju, Muawiyah, Sebagai, Khalifah, Tapi, Selama, 20, Tahun, Husin, Menjadi, Warga, Yang, Baik, Husin, Tidak, Tidak, Pemberontakan, Al-Husin, Tidak, Tidak, Mengangkat, Senjata, Ini, Harus, Dikatat, Oleh, Sejarah, Kalau, Al-Husin, Itu, Serakah, Menginginkan, Khilafah, Mestinya, Setelah, Kematian, Al-Hasan, Atau, Sebelumnya, Dia, Bisa, Mengimpun, Segala, Kekuatan, Untuk, Melakukan, Pemberontakan, Ternyata, Tidak, Dan, Tidak, Dilakukan, Oleh, Al-Husin, Sehingga, Muawiyah, Bisa, Memimpin, Dan, Bisa, Mengelola, Negara, Sebagaimana, Mestinya, Sudara, Nah, Karena, Disini, Saya, Ingin, Ingatkan, Bahwa, Keabsahan, Kekhilafah, Al-Hasan, Karena, Al-Hasan, Dibait, Sebagai, Khalifah, Oleh, Kau, Muslimin, Setia, Kepada, Khalifah, Sah, Sebelumnya, Lalu, Kenapa, Al-Husin, Melihat, Muawiyah, Sebagai, Imam, Pemberontak, Bukan, Tanpa, Ammar Ibn Yasir, Dimana, Nabi, Pernah mengatakan, Kepada, Sahabat, Yang bernama, Ammar Ibn Yasir, Radiyallahu, Anhu, Wa Anwalidaihi, Dimana, Nabi, Mengatakan, Ya Ammar, Sataktul, Kalfiah, Tulbagia, Hei Ammar, Hei Ammar, Nanti, Engkau, Akan, Dibunuh, Oleh, Siapa, Al-Fiatul Bagia, Oleh, Kelompok, Pemberontak, Kelompok, Pembangkang, Ini, Hadis, Hadisun, Sahih, Wakan, Ini, Hadis, Putawatir, Di kalangan, Sahabat, Sudara, Nah, Di kemudian, Hari, Ketika, Terjadi, Pertikaian, Antara, Sayyidina Ali, Dengan, Muawiyah, Sudara, Ammar, Berada, Di pihak, Ali, Dan, Kemudian, Akhirnya, Ammar, Terbunuh, Oleh, Pasukan, Muawiyah, Begitu, Ammar, Terbunuh, Seseorang, Menyampaikan, Kepada, Muawiyah, Ya, Muawiyah, Kita ini, Kelompok, Pemberontak, Kita ini, Fiatun, Bahagiyah, Sebab, Nabi, Mengatakan, Yang membunuh, Ammar, Itu, Adalah, Fiat, Bahagiyah, Adalah, Pemberontak, Apa, Jawab, Daripada, Muawiyah, Sudara, Beliau, Menjawab, Yang membunuh, Yang mengirimnya, Ini, Fakta, Dalam sejarah, Ahlus, Sunnah, Semua, Mengakui, Sudara, Terlepas, Daripada, Perdebatan, Apakah itu, Iktihad, Dengan, Keilmuannya, Atau, Sekedar, Ingin lari, Dari tanggung jawab, Siasian, Itu, Soal, Perdebatan, Lain, Sudara, Nah, Kemudian, Jawaban, Muawiyah, Disampaikan, Ke Ali, Ya, Ali, Kata, Muawiyah, Yang membunuh, Ammar, Itu, Yang ngirim, Berarti, Kau, Yang bunuh, Dia, Berarti, Kau, Yang fi'abagiyah, Berarti, Kau, Yang pemberontak, Ali menjawab, Santai, Tenang, Dengan ilmu, Sudara, Apa kata, Sayyidina Ali, Ibn Abi Talib, Kalau memang, Ammar itu, Yang membunuh, Yang mengirimnya, Maka, Yang membunuh, Hamzah, Adalah, Rasulullah, Anak Rasulullah, Yang mengirim, Hamzah, Kemedan Tempur, Enggak sampai disitu, Sayyidina Ali, Mengatakan, Berarti, Yang membunuh, Suhada Uhud, Yang membunuh, Suhada Badar, Semuanya, Adalah, Nabi Kalian, Muhammad, Sallallahu, Ini luar biasa, Sudara, Ini jawaban, Menunjukkan, Kecerdasannya, Alhamdulillah, Baik, Sudara, Nah, Kemudian, Soal, Pembudayaan, Caki Maki, Tadi, Sudara, Muawiyah, Menolak, Sarat, Tidak, Mencaci Ali, Nah, Karena, Memang menolak, Makanya, Al-Husin, Menolak, Perdamaian tersebut, Al-Husin, Menganggap, Perdamaian itu, Bisa merugikan, Umat Islam, Tapi, Sayyidina Hasan, Punya pandangan lain, Sayyidina Hasan juga, Seorang yang cerdas, Seorang yang arif, Seorang yang bijak, Apalagi, Sayyidina Hasan sendiri, Merasakan, Bagaimana, Orang-orang di sekitarnya, Yang mengkhianatinya, Sudara, Mengeluh-eluhkan, Al-Husin, Suyap berperang, Di samping Al-Husin, Tapi, Ternyata, Akhirnya, Mereka juga, Yang menusuk, Daripada kaki Al-Husin, Sudara, Hendak membunuh, Beliau, Jadi, Saat itu, Memang kondisi luar biasa, Kita tidak, Tidak memperdebatkan disini, Al-Husin atau Al-Husin yang benar, Masing-masing benar, Pada posisinya, Sudara, Radiyallahu anhuma, Wa'an walidaihima, Amin, Ya rabbal, Alamin, Baik, Kesimpulannya, Al-Husin tidak percaya, Terhadap Muawiyah, Muawiyah, Sahabat, Al-Husin, Sahabat, Ini pertikaian yang terjadi diantara sahabat, Bukan ingin kita, Mengorek-ngorek apa yang ada dibalik itu semua, Tapi tujuan kita adalah, Kita ingin tahu, Kita ingin tahu, Sebetulnya apa dan bagaimana yang terjadi, Dibalik tragedi, Karbala, Supaya kita tidak salah, Paham, Kenapa Al-Husin tidak percaya terhadap Muawiyah, Itu tadi alasan-alesannya, Dan akhirnya, Yang terjadi dalam sejarah, Ternyata ketidakpercayaan Al-Husin, Terhadap Muawiyah, Terbukti, Di kemudian hari, Sudara, Mana bukti-buktinya, Pembunuhan terhadap sahabat nabi, Yang dilakukan oleh Muawiyah, Kemudian, Pengangkatan putra mahkota, Muawiyah mengangkat putranya, Sebagai penggantinya, Untuk menjadi khalifah, Dimana Muawiyah memberikan wasiat, Untuk yajid, Sudara, Pembunuhan para sahabat nabi ini, Dikeritakan, Dalam tarikh taubari, Sejarah-sejarah ahlu sunnah wal jamaah, Dan bagaimana pandangan para ulama, Pertama yang dibunuh adalah, Kujur ibn adi, Kujur ibn adi ini, Sepakat para ulama ahlu sunnah, Adalah sahabat nabi kita Muhammad, Itu dibunuh, Melalui sidang, Yang langsung dipimpin oleh Muawiyah, Muawiyah yang pimpin sidangnya, Muawiyah yang tanyakan kepada seluruh, Para menteri yang ada di sekitarnya, Muawiyah menanyakan, Apa yang harus saya lakukan terhadap orang ini, Semua menyerahkan kepada Muawiyah, Terserah mau diapakan, Akhirnya dibunuh oleh Muawiyah, Nah, pembunuhan ini, Membuat Siti Aisyah, Radiyallahu ta'ala anha, Marah besar kepada Muawiyah, Sudara, Sampai tatkala Muawiyah datang ke Madinah, Ingin berkunjung ke rumah Siti Aisyah, Ditolak oleh Siti Aisyah, Siti Aisyah mengatakan, Seenaknya kau membunuh, Kujur ibn adi, Seenaknya kau membunuh sahabat nabi, Ya, dalam beberapa riwayat, Akhir sunnah wal jamaah, Akhirnya Muawiyah menyesali, Pembunuhan tersebut, Sampai akhir hayatnya, Walaupun, Terlepas daripada menyesal, Atau tidak menyesal, Pembunuhan terhadap sahabat nabi, Bukan perkara kecil, Sudara, Ini perkara besar, Nah, kemudian ada lagi, Pembunuhan Abdurrahman bin Udes al-Balawi, Siapa orang ini? Orang ini salah satu, Yang ikut menjadi, Ashabus syajara, Ashabus syajara, Ketika terjadi, Bayatul Ridwan, Sudara, Yang Allah menyatakan, Radiyallahu anil mu'mininan ladina yubayi'una katahtas syajara, Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah Ridho, Kepada orang-orang yang beriman, Yang membayat, Engkau ya Muhammad, Di bawah syajara, Di bawah pohon, Salah satunya adalah, Abdurrahman bin Udes, Yaitu, Yaitu Balawi, Sudara, Orang ini, Terlibat, Di dalam, Pemberontakan, Terhadap Usman, Kemudian, Ditangkap oleh Muawiyah, Kemudian, Muawiyah, Kemudian, Dia melarikan diri, Dari penjara, Dikejar, Ditangkap, Kemudian, Sudara, Muawiyah, Memerintahkan beberapa orang-orangnya, Untuk membunuhnya, Dia dibawa ke gunung, Begitu dibawa ke gunung, Mau dibunuh, Apa Abdurrahman mengatakan, Hei, Kau tahu siapa aku, Aku ini termasuk, Ashabus syajara, Sahabat Nabi, Yang memberikan bayat, Kepada Nabi, Tahtas syajara, Yang dijamin Ridho oleh Allah, Apa jawab para Al-Ghojo, Di gunung juga banyak syajara, Dibunuh Sudara, Ini fakta, Dua persoalan ini, Menjadi masalah besar Sudara, Nah kemudian, Pengangkatan Putra Mahkota, Ini terjadi, Setelah, Sudara, Ini terjadi, Setelah wafatnya, Al-Hasan, Ternyata, Saidina Hasan wafat, Ada yang mengatakan, Saidina Hasan wafat karena sakit, Ada yang mengatakan, Saidina Hasan wafat karena diracun, Bahkan, Sayyikul Islam Ibn Taimiya, Rahimahullah Ta'ala, Menyatakan, Yaitu dalam kitabnya, Bahwa, Kanal Hasan masmuman, Saidina Hasan mati diracun, Siapa yang meracun, Menjadi pertanyaan sejarah, Semagian, Sudara menuding kepada Muawiyah, Sebagian, Sebagian lagi mengatakan, Tidak ada, Petunjuk yang sah, Ke arah Muawiyah, Wallahu, A'la, Tapi pembunuhan terhadap, Saidina Hasan ini, Memang menjadi pertanyaan sejarah, Luar biasa, Karena dengan wafatnya, Al-Hasan, Maka, Tidak ada lagi, Dalam perjanjian, Yang semestinya Al-Hasan, Menjadi pengganti Muawiyah, Maka pengganti itu, Sudah tidak ada, Sudara, Nah ini yang memberi kesempatan, Kepada Muawiyah, Akhirnya mengumumkan, Pengangkatan, Putra Mahkota, Waliul Ahad, Yaitu Yazid putranya, Dimana Muawiyah, Meminta, Kepada umat Islam, Untuk membaikat anaknya, Nah kemudian, Sudara, Tidak sampai disitu, Ketidakpercayaan Al-Husin, Terhadap Muawiyah ini, Terbukti, Antara lain, Bagaimana wasiat, Untuk Yazid, Carak menangani, Tiga sahabat Nabi, Pertama, Muawiyah memberikan wasiat, Kepada putranya Yazid, Yang isi kandungan maknanya, Hei putraku Yazid, Hati-hati, Kalau nanti kau memimpin, Kau jadi khalifah, Perhatikan tiga orang, Yang pertama, Abdullah ibn Umar, Ibn Khattab, Dia tidak akan kasih kau bayat, Tapi, Kau gak usah khawatir, Dia sudah jadi ahlil ibadah, Kalau semua orang membayatmu, Dia bakal ikut bayatmu, Yang kedua, Al-Husin ibn Ali, Hati-hati, Dia dari dulu, Tidak mengakui, Kita punya khalifah, Lalu khalifahan Muawiyah aja, Gak diakui, Apa lagi Yazid? Sudah, Hati-hati, Kau jangan sembarangan, Untuk menanganinya, Kalau dia mengangkat senjata, Kau lawat, Tapi ingat, Kalau kau menang, Kau maafkan dia, Jangan sampai kau bunuh, Terus yang ketiga, Abdullah ibn Zubir, Putra daripada Zubir, Ibn al-Awab, Sudah, Abdullah ibn Zubir ini, Kata Muawiyah, Ini keras kepala, Ini serigala, Gak bakal bisa tunduk, Kepada engkau begitu saja, Kalau dia coba angkat senjata, Habisi, Ini wasiat, Wasiat itu tertera, Dalam semua kitab sejarah, Sudah, Dan ada lagi wasiat yang kedua, Kalau penduduk Madinah, Suatu saat, At menarik, Baik atnya dari engkau, Jadi, Muawiyah, Sudah bisa memprediksi, Sudara, Ini daerah mana saja nih, Yang akan terjadi gejolak, Sudara, Bahkan dalam, Wasiat yang panjang, Disebutin, Ahlu Hijaz begini, Ahlu Syam begini, Ahlu Irok begini, Ahlu Kufak begini, Disebutin, Kiri-kirinya oleh Muawiyah, Artinya, Muawiyah memang, Tidak bisa dipungkiri, Dia itu, Kalau dalam soal strategi macam itu, Cerdas, Nguasai, Bepandai strategi, Dan dia tahu meda, Sangat berpengalaman, Wasiat yang kedua, Kalau Ahli Madinah itu berontak, Maka, Lepas saja kepada mereka, Uqbah Ibn Muslim, Ini Uqbah Ibn Muslim ini, Ganasnya orang, Sudara, Dan ternyata, Itu dilakukan oleh Yazid, Di kemudian hari, Inilah yang membuat, Al-Hussein, Sudara, Makin tidak mempercayai, Muawiyah, Tapi sungguh pun begitu, Tolong sekali lagi dikatat, Al-Hussein selama 20 tahun, Tidak berontak, Terhadap, Muawiyah, Kenapa, Bukan beliau, Sam'an wa ta'ah, Di Muawiyah, Tapi beliau, Sam'an wa ta'ah, Di akhihi, Al-Halifatih Hasan, Ibn Ali, Ibn Abi Talib, Karena beliau tahu betul, Al-Halifat Hasan, Seorang pemimpin yang baik, Beriman, Bertakwa, Dan beliau sudah berikan baikat, Beliau setia, Beliau disuruh diam, Beliau diam, Sudara, 20 tahun, 20 tahun itu bukan masa yang pendek, Sudara, Tidak protes, Tidak berontak, Tidak melakukan kegiatan-kegiatan, Politik, Sudara, Yang mengganggu daripada, Pemerintahan Muawiyah, Inilah Al-Hussein, Baik, Sekarang apa alasan Muawiyah, Mengangkat Yazid, Sebagaimana, Disampaikan oleh kalangan, Ulama-ulama kita, Ya, Muawiyah juga punya alasan, Terlepas daripada alasan itu kuat, Atau lemah, Alasan itu, Naib, Atau tidak, Itu urusan lain, Sudara, Tapi yang jelas, Muawiyah pun punya alasan, Alasan yang pertama, Muawiyah menilai Yazid, Layak jadi khalifat, Karena Muawiyah melihat, Bagaimana Yazid, Cara berkudanya, Memanahnya, Main pedangnya, Dianggap seorang yang, Jantan, Bagus, Piawai, Dan Muawiyah menganggap, Ini layak, Untuk menjadi pemimpin, Kemudian, Yang kedua, Muawiyah, Beralasan untuk, Menyatukan umat Islam, Alasan yang sama, Yang dibuat oleh Muawiyah, Ketika bertemu, Siti Aisyah, Waktu Siti Aisyah bertanya, Kau taltum hujur ibn Adi, Kau taltum ahadan bin ashabin Nabi, Beraninya kau bunuh sahabat Nabi, Beraninya kau bunuh hujur ibn Adi, Dijawab oleh Muawiyah, Kepada Siti Aisyah, Tidaklah aku membunuh dia, Kecuali untuk menjaga, Persatuan umat Islam, Jadi ini alasan, Yang disampaikan oleh Muawiyah, Jadi kenapa Muawiyah, Menganggap Yazid, Muawiyah gak mau, Kalau nanti, Muawiyah meninggal, Tahu-tahu umat Islam bentrok, Gontok-gontokan, Berebut kekuasaan, Untuk mencegah itu, Beliau menganggap Yazid, Ini alasan, Yang dikemukakan oleh Muawiyah, Dan, Alasan yang ketiga, Tentunya, Karena Yazid adalah puteranya, Muawiyah 20 tahun, Menjadi gubernur, Di negeri Syaf, Dan 20 tahun, Yaitu menjadi, Raja di seluruh negara Islam, Sudara, 40 tahun, Jadi pemimpin, Jadi, Wajar, Sebagai seorang manusia, Yang cinta kepada anaknya, Pengen jeripayahnya ini semua, Dilanjutkan oleh si anak, Sudara, Jadi ini, Merupakan ketiga alasan, Soal kita terima, Tidak terima, Ini alasan, Itu persoalan lain, Tapi dalam satu, Kajian ilmiah, Kita mesti mengungkapkan, Alasan pihak pertama, Alasan pihak kedua, Sudara, Selanjutnya, Mari kita lihat, Jadi, Muawiyah menilai, Yazid itu berani, Tegas, Asis strategi, Dan ini yang penting, Yang ketiga, Didukung berbagai, Koba'il, Khususnya, Koba'il yang ada, Di negeri-negeri Syaf, Semua, Pimpinan-pimpinan, Suku-suku Arab, Berkumpul, Di istana Muawiyah, Dan, Mendorong Muawiyah, Untuk menjadikan, Yazid, Sebagai penggantinya, Sehingga, Muawiyah, Makin termotivasi, Dan, Makin mantap, Untuk mencalonkan, Yazid, Sebagai penggantinya, Nah, Kemudian, Sudara, Tadi sudah kita katakan, Ada kekhawatiran, Pada Muawiyah, Menurutnya, Kalau sepeninggalnya nanti, Akan terjadi, Perebutan kilafah, Supaya tidak terjadi, Perebutan, Ditetapkan saja putranya, Sebagai, Penerusnya, Kemudian, Yang ketiga, Sudara, Yazid adalah putranya, Wajar, Itu merupakan, Cinta ayah, Kepada, Anaknya, Jadi, Kalau ayah, Sudah cinta anak, Sudara, Kadang-kadang, Menjadi buta, Kadang-kadang, Dia tidak lihat, Kekurangan si, Anak, Kekurangan dia tidak lihat, Semua yang dilihat, Cuma, Gelebihah, Nah, Baiklah, Tapi, Apapun, Yang terjadi, Sudara, Al-Husin, Tetap menolak, Kekilafahan Yazid, Walaupun, Muawiyah punya alasan-alasan tersebut, Bagaimana, Tidak ditolak, Muawiyah saja, Ditolak oleh Al-Husin, Apalagi, Yazid, Sudara, Kalau Muawiyah, Di dalam, Riwayat, Riwayat, Ahlus Sunnah, Tidak didapatkan, Riwayat, Dia mabok, Dia menjudi, Dia menperempuan, Tidak ada, Tapi, Kalau Yazid, Ini ma'ruf, Terkenal, Suka judi, Sudara, Suka menenggak minuman keras, Beda, Nah, Kalau Muawiyah saja, Yang jauh, Jauh, Lebih baik daripada Yazid, Ditolak oleh Al-Husin, Apalagi Yazid, Dengan sekudang, Yaitu daripada perbuatannya, Yang tidak populer, Dan itu diketahui, Oleh para ulama, Satu negeri, Sudara, Nah, Karena itu, Nanti di akhir pelajaran kita, Kita lihat pandangan para ulama, Bagaimana pandangan Imam Ahmad, Bagaimana pandangan Imam Suyuti, Bagaimana pandangan Ibnul Jauzi, Bagaimana pandangan ulama-ulama besar lainnya, Terhadap Yazid, Sudara, Baik, Sekarang alasan Al-Husin menolak Yazid, Satu, Khilafah harus dengan suruh, Sesuai perjanjian, Perjanjian kan suruh, Kenapa mesti dikasihkan ke anak, Al-Husin tolak, Sudara, Yang kedua, Menurut Al-Husin Yazid, Tidak berhak, Tidak berhak, Karena apa? Ya itu tadi, Karena berbagai macam perilaku, Nah, Kemudian yang ketiga, Kepasikan dan kezoliman Yazid, Itu dijadikan alasan, Oleh Al-Husin, Untuk menolak Yazid, Jadi seorang Al-Husin, Tidak mungkin, Mau dipimpin oleh orang yang pasik dan golim, Seorang Al-Husin, Mustahil, Memberikan sumpah setia, Kepada seorang, Yang banyak melakukan kemaksiatan, Dan itu dilakukan oleh banyak kalangan, Diketahui oleh banyak kalangan, Sudara, Nah kemudian, Dalam pandangan Al-Husin, Khilafah bukan warisan, Yang harus diwariskan kepada anak, Tapi sesuai dengan firman Allah, Wa amruhum syura, Bainahum, Yang kedua, Sudara, Di zaman, Akhir daripada, Kekhilafahan Muawiyah, Masih banyak, Sahabat-sahabat Nabi yang hidup, Dan, Bau lebih baik, Serta, Lebih berhak, Daripada Yazid, Kenapa tidak mereka yang diangkat, Oleh Muawiyah, Di sana ada Abdullah ibn Abbas, Di sana ada Abdullah ibn Zubair, Di sana ada Husein ibn Ali, Di sana ada masih yang lainnya, Sudara, Nah kemudian, Kepasikan dan kejoliman Yazid, Mulai dari perilaku, Hingga upaya makar, Terhadap Ahlul Bet dan sahabat, Dimaksud upaya makar disini, Setelah Yazid, Menggantikan ayahnya, Ayahnya meninggal dunia, Yang pertama kali dilakukan oleh Yazid, Yazid menulis surat, Kepada Al-Walid, Ibn Utbah, Ibn Abi Sufya, Yang saat itu, Menjadi gubernur kota Madinah, Karena Sayyidina Husein, Tinggal di Madinah, Yang isinya, Mengabarkan kematian Muawiyah, Dan memberitahukan, Bahwa Yazid, Sudah menjadi, Kepala negara, Nah kemudian, Memerintahkan, Yaitu, Kepada gubernur Madinah tersebut, Untuk mengambil bayat, Penduduk Madinah, Dan, Mengambil bayat, Tiga orang, Yang diwasiatkan, Ayahnya, Sudah, Abdullah Ibn Umar, Putra Sayyidina Umar, Ibn Khattab, Abdullah Ibn Zubir, Dan Al-Husin, Ibn Ali, Nah, Jadi, Dengan cara apapun, Nah, Nanti kita lihat, Akhirnya, Karena ada tekanan, Ada teror, Sudah, Sudah, Itu merupakan bagian makar, Yang dilakukan oleh penguasa, Terhadap, Ahlul Bayt, Dan sahabat, Intinya, Al-Husin menolak Muawiyah, Apalagi Yazid, Dan, Karena tekanan-tekanan tadi, Akhirnya, Al-Husin hijrah, Dari Madinah, Kemekah, Karena makar Yazid, Jadi, Perlu Anda ketahui, Begitu dapat surat, Gubernur Madinah, Al-Walid, Sudara, Memanggil, Sayyidina Husin, Untuk datang, Ke rumahnya, Kemudian, Sayyidina Husin, Datang, Menyiapkan, Para sahabatnya, Sampai, Di rumah gubernur, Sayyidina Husin, Pesan, Kalau nanti, Kalian lihat, Aku memberikan isarat, Kalau mereka, Mau berbuat macam-macam, Kepadaku, Kalian masuk semua, Atau, Kalau kalian lihat, Di dalam, Ada terjadi hal-hal, Yang memang, Harus kita tindak, Kalian masuk semua, Tapi, Kalau sebelum ada isarat, Atau apapun, Kalian jangan masuk, Kemudian, Masukkan, Sayyidina Husin, Bertemu dengan gubernur, Di sampingnya, Ada Marwan, Ibnul Haka, Nah, Disitu disampaikan, Oleh Al-Walid, Gubernur, Bahwa Muawiyah, Sudah wafat, Bahwa putranya, Menggantikannya, Dan gubernur minta, Supaya Al-Husin, Memberikan bayat, Sayyidina Husin, Mengatakan, Ya Walid, Orang seperti aku ini, Tidak pantas, Memberikan bayat, Segera sembunyi-sembunyi, Jadi, Kalau kau ingin bayat dariku, Kita lakukan, Di tempat terbuka, Al-Walid ini, Sudara, Dia, Mendengar, Daripada, Apa pernyataan Husin tadi, Dia setuju, Yang dia paham, Seolah-olah, Oh Sayyidina Husin, Ingin memberikan bayat, Di tempat yang terbuka, Tapi Marwan, Ibn al-Hakam, Langsung membisikannya, Ya Walid, Mumpung ada kesempatan, Jangan kasih dia keluar, Jangan kasih dia pulang, Sebelum dia bayat, Kalau dia menolak, Bunuh, Ini pesan Marwan, Sudara, Husin dengar, Sayyidina Husin lompat, Dia tunjuk Marwan, Siapa yang membunuh aku, Kau atau dia, Jadi Sayyidina Husin, Bukan orang penakut, Sudara, Akhirnya, Al-Walid mengatakan, Kepada Marwan, Waihak, Laka kau Marwan, Engkau suruh aku membunuh, Cucuknya Rasulullah, Kesayangannya Rasulullah, Wallah, Tidak akan pernah aku melakukan, Jadi, Supaya ini, Al-Walid, Ini cucuk daripada, Abu Sufyan, Artinya, Sepuku daripada, Ya sih, Tapi gak mau dia melakukan itu, Sudara, Akhirnya dia biarkan, Sayyidina Husin keluar, Dari ruangan tersebut, Pulang ke rumah, Mengasih kabar keluarga, Suasana sudah tidak bagus, Akhirnya mereka semua, Hijrah ke Mepka, Begitu juga, Abdullah Ibn Subir, Begitu Abdullah Ibn Subir, Mendengar, Peristiwa yang terjadi, Terhadap Husin, Abdullah Ibn Subir, Gak mau dipanggil, Segera dia siapkan dirinya, Keluarganya, Dia lebih dulu, Hijrah satu malam, Daripada Husin, Jadi Abdullah Ibn Subir, Hijrah, Dan Sayyidina Husin juga, Hijrah, Menuju Mekah, Sudara, Nah ini, Menjadi, Gatatan sejarah, Artinya, Tekanan itu ada, Gak bisa kita tutup-tutupi, Itu makar, Mau membunuh Husin, Memaksa Husin, Sudara, Padahal, Tidak ada wasiat dari Muawiyah, Seperti itu, Kepada Yazid, Ya, Muawiyah suruh minta, Itu baikatnya, Kalau dia gak berontak, Jangan disentuh, Kalau dia berontak, Baru ditindak, Kalau sudah ditindak, Husin kalah, Maafkan, Khusus untuk Husin, Beda dengan Abdullah Ibn Subir, Kalau dia melawan, Bunuh, Tapi yang terjadikan di lapangan berbeda, Sudara, Jadi jangan kaget, Karena Yazid ini, Jadi Khalifah, Umur baru 29 tahun, Masih sangat muda, Sudara, Belum pengalaman, Emosional, Jadi jangan kaget, Kalau cerita-cerita, Sekutar dirinya, Banyak diselimuti, Dengan duniawiah, Nah ini yang terjadi, Nah kemudian, Mari kita lihat, Al Husin, Dari Mekah, Menuju Kufah, Jadi begitu, Sayyidina Husin, Lihat, Tidak, Bagus, Sudara, Kondisi di, Madinah, Sayyidina Husin, Hijrah ke, Mekah, Nah dari Mekah, Sayyidina Husin, Menuju Kufah, Di Irak, Nah bagaimana ceritanya, Apa alasannya, Mari kita lihat, Kejadiannya Sudara, Jadi Sayyidina Husin, Mendapat nasihat, Dari para sahabat, Ya Husin, Kau jangan berangkat ke Kufah, Dulu yang khianati ayahmu, Orang sana, Dulu yang mengkhianati, Sudaramu, Hasan, Orang sana juga, Kau jangan berangkat, Banyak sahabat, Yang kasih nasihat, Sayyidina Husin, Dengarkan baik-baik, Nasihat tersebut, Nah kemudian, Kenapa Sayyidina Husin, Termotivasi, Untuk berangkat, Sudara, Nanti akan kita jawab, Alasannya, Sayyidina Husin, Dikasih nasihat, Oleh banyak sahabat, Kemudian, Sayyidina Husin, Dapat surat, Baru tokoh, Tokoh Kufah, Kepala, Kepala, Kobael, Yang nanti, Dalam peristiwa, Tragedi Karbala, Mereka, Mereka ikut, Ngepung Sayyidina Husin, Sayyidina Husin, Sebutin satu-satu namanya, Sudara, Nanti kita lihat, Nama-nama mereka, Sudara, Jadi kemudian, Apa yang terjadi, Orang-orang ini, Menyurati Al-Husin, Al-Husin, Termotivasi, Untuk berangkat, Tapi gak langsung berangkat, Karena banyak nasihat, Dari para sahabat, Hati-hati, Ini Ahlul Kufah, Ahlul Gadar, Wal Khyana, Ini penduduk, Dia suka banyak khyana, Hati-hati, Akhirnya, Sayyidina Husin, Mengirim, Saudara sepupunya, Yaitu, Muslim Ibn Agil, Ibn Abi Talib, Sudara, Muslim Ibn Agil, Kenapa Muslim Ibn Agil dipilih? Karena Muslim Ibn Agil ini, Terkenal dengan, Cerdas, Pandai, Berani, Piawai, Mengatur strategi, Sudara, Berangkat, Muslim Ibn Agil, Singkat cerita, Muslim Ibn Agil, Kasih kabar, Kepada Sayyidina Husin, Dia katakan, Yah Husin, Ternyata benar, Isi surat-surat itu, Disini sudah ada, Empat puluh ribu orang, Yang siap untuk, Memberikan baikat, Kepadamu, Yang siap berjuang, Bersamamu, Ini yang ngampein, Utusan beliau, Sudara, Makanya, Sayyidina Husin, Disitu ada pilihan, Ini, Yazid ini, Jadi khadifah kemuntaran, Wajib dirubah, Kalau mau dirubah, Harus ada kekuatan, Kekuatan itu, Adanya di Kufah, Tapi sahabat, Ngingetin, Hati-hati, Orang Kufah itu, Banyak kianat, Sehingga, Sayyidina Husin, Harus, Yastakhiru Rabbah, Sudara, Sayyidina Husin jawab, Bapak Tuhan Abdullah Ibn Abbas memberi nasihat, Beliau bilang, Sa'astakhiru Rabbah, Aku akan istighara, Minta petunjuk Allah, Aku jalan atau tidak, Jadi beliau gak rendahkan nasihat sahabat, Bohong, Kalau ada yang mengatakan, Sayyidina Husin gak dengar nasihat sahabat sih, Sayyidina Husin keras kepala sih, Sayyidina Husin tidak tahu diri sih, Bohong, Sayyidina Husin itu orang kerdas, Orang pandai, Semua nasihat, Beliau dengarkan, Sudara, Tapi, Untuk mengambil suatu keputusan, Tentunya, Sayyidina Husin harus mendengar dari semua pihak, Nah, Itu yang dilakukan, Putusan akhirnya, Sayyidina Husin berangkat ke Kufa, Nah, Begitu mau berangkat ke Kufa, Abdullah Ibn Abbas menasehati ya, Husin, Kalau kau mau berangkat ke Kufa, Kalau memang di sana itu ada, Sekian ribu yang sudah membaik atmu, Suruh mereka usir dulu itu, Gubernur Kufa, Kalau Kufa sudah mereka kuasai, Kau berangkat, Tapi kalau masih ada orang nyazid, Yang menjadi gubernur di sana, Yang megang kendali negeri, Yang bisa menggerakkan pasukan, Kau jangan berangkat ya, Husin, Kau jangan berangkat, Kemudian kata, Abdullah Ibn Abbas, Andai katapun kau betul-betul berangkat, Jangan kau ajak keluargamu yang perempuan, Jangan kau biarkan anak-anak perempuan ini nanti melihat, Bagaimana mereka memperlakukan engkau, Abdullah Ibn Abbas sudah gak percaya sama Ahlul Kufa, Sudara, Nah tapi akhirnya kesimpulan akhir, Itu tadi yang saya sampaikan, Bahwa nasihat sahabat tidak lain, Dan tidak bukan khawatir, Atas kelamatan Al-Husin dan, Keluarga, Nah sementara berita Muslim bin Agil, Nah ini riwayatnya macam-macam, Adang bilang 12 ribu, Adang bilang 15 ribu, Adang bilang 40 ribu, Ini angka, Sudara, Angka-angka ini, Sudara, Masing-masing punya riwayat, Intinya, Pokoknya di sana ada ribuan yang siap untuk memberikan, Baikat, Kepada Sayyidina Husin Ibn Ali Ibn Abi Talib, Radiyallahu ta'ala an'u wa ardha, Wadiyallahu an'u wa didayhi, Nah kemudian akhirnya berangkat ke Kufa, Bersama kerabat, Dan 72 sahabat, Sudara, 32 berkuda, 40 orang berjalan kaki, Sudara, Mereka inilah yang berangkat ke Kufa, Nah Sudara, Jadi alasannya kenapa Al-Husin tetap berangkat, Karena Al-Husin menerima dukungan dari ahli Kufa, Yang kemudian dikuatkan, Oleh berita dari Muslim bin Agil bin Abi Talib, Sudara, Beliau berangkat, Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, Sudara, Sayyidina Husin udah dikasih nasihat, Kenapa tetap berangkat? Jadi ada orang-orang yang tikulu bikin maret, Sudara, langsung nuduh, Sayyidina Husin keras kepala, Nggak denger nasihat, Sayyidina Husin nih, Orangnya nggak bisa diatur, Masuk berani, Ini nggak betul, Itu pandangan-pandangan, Bukan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sudara, Sekarang mari kita lihat, Apa alasan Al-Husin melawan Yazid, Sudara? Satu, Karena, Tahirul munkar adalah min wajibatil Islam, Yaitu, Merubah kemunkaran, Hukumnya adalah wajib, Jadi kalau tidak ada yang merubah kemunkaran tersebut, Seluruh umat Islam berdosa, Yazid ini akhlaknya tidak baik, Suka menenggak minuman keras, Berjudi, Sebagaimana dinyatakan oleh banyak ulama, Sudara, Terus orang satu negeri, Nggak ada yang berusaha untuk mengingkarinya, Satu negeri dosa semua, Sudara, Maka itu Al-Husin, Sebagai seorang cucu Nabi, Sebagai salah seorang tokoh ahlul bet, Sebagai Sayyidu Sababi ahlul jannah, Sudah semestinya, Ada di barisan paling depan, Untuk merubah kemunkaran tersebut, Sudara, Nah kalau keluarga Nabi sudah nggak mau merubah, Bagaimana yang di luar keluarga Nabi mau merubah, Sudara, Keluarga Nabi yang harus menjadi kudua, Menjadi uswa, Jadi, Naki munkar adalah wajib, Tapi Sayyidina Hussein juga tahu diri, Naki munkar untuk merubah, Khalifah yang rusak ini, Mesti ada kekuatan, Mana bisa Sayyidina Hussein mau merubah sendirian, Sudara, Beliau bukan orang bodoh, Beliau bukan orang yang dengan mudah menyerahkan diri untuk dibunuh, Karena itu beliau ingin tegakkan untuk melakukan Naki munkar, Dan beliau sadar betul, Mesti ada kekuatan, Kekuatan itu, Beliau dapatkan dari Kufah, Sudara, Dari mana beliau tahu surat-surat tadi, Muslim bin Agil yang kasih kabar, Sudara, Melalui investigasi, Nggak salah, Kalau Sayyidina Hussein kemudian melihat, Aku harus berangkat, Bukan Sayyidina Hussein, Keras kepala kepada para sahabat, Sayyidina Hussein, Sudara, Melihat, Tidak ada alasan bagi dirinya, Untuk lari dari tanggung jawab, Menegakkan Amar Ma'ruf, Nah, Ini yang mesti kita pahami, Sudara, Melawan ketidakadilan, Melawan kesewenangan, Melawan ketariman, Melawan kemunkaran, Adalah kewajiban atas setiap umat Islam, Apalagi, Atas keluarga Nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Karena itu, Sudara, Sayyidina Hussein, Harus mencari kekuatan, Tidak boleh pasrah kepada kemunkaran, Harus proaktif menyusun kekuatan, Sudara, Ternyata kekuatan itu beliau dapatkan, Dari Kufah, Berdasarkan apa, Adanya surat dari para tokoh Kufah, Dan informasi dari Muslim bin, Akhir, Nah, dari sinilah Sudara, Akhirnya Al-Hussein melihat, Kekuatan Nabi Munkar ada di Kufah, Bukan di Madinah, Bukan di Mekah, Ketika itu Sudara, Nah, kemudian, Akhirnya apa, Setelah melihat kekuatan ada di sana, Al-Hussein melihat, Tidak ada alasan untuk tinggalkan Nabi Munkar, Jadi bukan beliau, Beliau gak dengar nasihat, Bukan, Kalau beliau di Mekah, Terus yang Nabi Munkar siapa? Kalau beliau di Mekah, Apa alasan beliau meninggalkan Nabi Munkar? Mungkin yang lain punya alasan meninggalkan Nabi Munkar, Karena tidak punya dukungan sekuat Khussein di Kufah, Mungkin Abdullah Ibn Abbas, Punya alasan untuk tidak Nabi Munkar ketika itu, Karena posisinya tidak memiliki dukungan sebesar Khussein, Tapi Khussein dengan dukungan sebesar itu Sudara, Tidak ada alasan untuk lari dari kewajiban, Ini cerdasnya Saidina Khussein, Ini figih Saidina Khussein, Inilah bagaimana beliau memahami nas-nas kewajiban agama Sudara, Karenanya beliau memutuskan harus berangkat ke Kufah, Jadi sengaja, Alasan Muawiyah, Alasan Yazid, Alasan Al-Hussein, Semua sengaja saya paparkan Sudara, Supaya kita dapat semua data, Fakta, Walaupun tentunya saya tidak bisa memberikan fakta, Sebanyak-banyaknya, Karena kagian kita kagian yang terbatas sekali Sudara, Tapi paling tidak ini sudah bisa memberikan gambaran, Kepada kita tentang apa dan bagaimana, Saidina Khussein Ibn Ali Radiyallahu Anhu, Nah sekarang mari kita lihat, Langkah Yazid bin Muawiyah menghadapi Al-Khussein, Karena Al-Khussein berangkat ke Kufah, Yazid dengar itu berita, Maka Yazid mengambil langkah Sudara, Pertama, Menteror Al-Khussein di Al-Haramin, Jadi sebelum Al-Khussein itu berangkat ke Kufah, Sudah diteror Sudara, Sampai Yazid dengar waktu di Mekah, Banyak surat datang, Khussein belum keluar dari Mekah, Makin diteror Sudara, Sampai-sampai Abdullah Ibn Abbas, Pernah datang kepada Al-Khussein, Ya Khussein, Apa perlu, Aku minta jaminan dari gubernur, Kita datangi dia, Supaya kau dengan keluarga, Di Mekah ini tidak diganggu lagi, Tidak disentuh lagi, Tidak dipaksa lagi untuk baik, Sampai-sampai Abdullah Ibn Abbas datang, Yaitu ke Amr Ibn Said Ibn As, Gubernur Mekah, Minta surat jaminan, Kalau gubernur tidak akan mengganggu Al-Khussein, Yang penting Abdullah Ibn Abbas, Pengen Al-Khussein jangan keluar, Dan surat itu diberikan Sudara, Tapi ini persoalannya bukan di Mekah itu aman tidak aman, Persoalannya adalah Sudara, Sayyidina Hussain, Wajib na'i muntar, Dengan kekuatan, Kekuatan itu adanya di, Nah kemudian apa yang kedua, Begitu mendengar kedatangan, Hussain menuju Kufa, Saat itu ada seorang sahabat, Dari kalangan Ansor, Yang menjadi gubernur Kufa, Namanya An-Nu'man Ibn Bashir Al-Ansori, Nah dia berupaya untuk menenangkan, Masyarakat, Dia berupaya untuk menyatukan masyarakat, Tapi, Sikapnya dinilai oleh Yazid, Terlalu lemah, Yazid menginginkan seorang gubernur yang tegas, Keras, Untuk menolak kedatangan Hussain, Makanya An-Nu'man Ibn Bashir, Diberhentikan dari jabatan gubernur Sudara, Saat itu ada gubernur Basra, Namanya Ubaidillah Ibn Ziyad, Ubaidillah Ibn Ziyad, Ini terkenal orang yang keras, Sudara, Keras, ganas, Tanpa kompromi, Akhirnya Kufa, Diberikan oleh Yazid ke Ubaidillah Ibn Ziyad, Ubaidillah Ibn Ziyad, Menjadi gubernur, Untuk Basra dan Kufa Sudara, Digabung, Untuk apa? Untuk menghadapi kedatangan Hussain, Dan yang ketiga, Yazid, Memberikan wewenang kemenuh, Kepana Ubaidillah Ibn Ziyad, Penuh, Pokoknya kerjakan aja, Bagaimana caranya? Supaya penduduk-penduduk di Irak ini, Di Kufa ini semua, Memberikan baikat kepada Yazid, Dan tidak memberikan jalan untuk Hussain, Menyusun kekuatan di sana, Ini langkah-langkahnya Sudara, Nah karena itu, Bagaimana Al-Hussain diteror, Melalui gubernur Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, Gubernur Madinah, Gubernur Mekah, Amr ibn Sa'id ibn As, Bagaimana digabungkan oleh Yazid, Mengganti gubernur Kufa, An-Nu'man bin Bashir al-Ansari, Mengangkat Ubaidillah Ibn Ziyad, Sebagai gubernur Kufa dan Basra, Nah kemudian, Tidak sampai di situ Sudara, Akhirnya, Apa yang dilakukan Ubaidillah Ibn Ziyad? Sekarang kita-kirta Ubaidillah Ibn Ziyad, Jadi bukan Yazid lagi, Karena Ubaidillah Ibn Ziyad, Sudah dapat memenang penuh Sudara, Ubaidillah Ibn Ziyad, Mengumpulkan seluruh kepala-kepala Kobilah, Yang nulis surat buat Hussain Sudara, Untuk Hussain datang, Semua dibujuk, dirayu, Diberikan harta, Diberikan berbagai macam fasilitas, Untuk apa? Untuk menarik kaumnya, Jangan mendukung Hussain Sudara, Saat itu, Kaumnya itu Sudara, Di Kufa itu, Sebagaimana kita tahu, Ada Muslim Ibn Agil, Menyusun kekuatan, Menyambut kedatangan Al-Hussain, Muslim Ibn Agil sedang menyusun kekuatan, Kekuatannya sudah puluhan ribu, Akhirnya, Ubaidillah Ibn Ziyad, Bayar tokoh-tokoh tersebut, Tokoh-tokoh tersebut, Menarik kaumnya dari Muslim Ibn Agil Sudara, Dari jumlah 40 ribu, Tinggal 12 ribu, Sudara, Nggak sampai di situ, Ubaidillah Ibn Ziyad, Mengirim penyusup-penyusup, Sampai diketahui, Tempat persembunyian Muslim Ibn Agil, Di rumah Hani Ibn Urwah, Akhirnya Hani Ibn Urwah, Sudara, Ditangkap oleh Ubaidillah Ibn Ziyad, Muslim Ibn Agil, Begitu dengar Hani Ibn Urwah, Ditangkap, Sudara, Dia kerahkan pasukan, Yang 12 ribu itu, Dia kepung rumah Ubaidillah Ibn Ziyad, Sudah dikepung, Rumah Gubernur Sudara, Tapi begitu, Kebengpungan berlangsung, Ini tokoh-tokoh Gobail, Tokoh-tokoh Gobila, Datang, Menarik keluarga mereka, Untuk tidak ikut-ikutan Sudara, Bahkan sampai mereka turunkan, Ibu-ibunya, Istri-istrinya, Anak-anaknya, Ditarik, Ayu Abah pulang, Ayu pulang, Sampai dari 12 ribu, Tinggal 300 orang, 300 orang lagi dipecah, Sampai tinggal Muslim Ibn Agil sendirian, Sudara, Sendiri, Sendiri, Dikejar, Dikejar, Dan akhirnya ditangkap, Sudara, Nah, pada tanggal 8, Pada tanggal 9, Sudara, Yaitu hari Arafah, Muslim Ibn Agil dibunuh, Oleh Ubaidillah Ibn Ziyad, Sebelum dibunuh, Muslim Ibn Agil, Menyampaikan kepada Muhammad Ibn al-Ash'ad, Ini kawan daripada Umar, Ibn Sa'ad, Ibn Abi Waqqas, Dimana menyampaikan, Kepada dia, Karena, Muslim Ibn Agil, Sebelum dihukum mati, Sempat menangis, Kemudian begitu menangis, Diledek, Sudara, Masa pejuang nangis, Menberontak kemarin, Katanya mau, Mau jatuhkan khadifah, Masa begini aja nangis, Apa dijawab oleh Muslim Ibn Agil, Wallahi, Demi Allah, Aku tidak menangis, Karena aku takut, Untuk kalian bunuh, Tidak, Yang aku takut, Yang aku sedih adalah, Aku sudah terlanjur, Menyurati Hussein, Aku sudah terlanjur, Memberitahu Hussein, Bahwa disini, Orang mendukung dia, Ternyata, Semua mengkhianatinya, Jadi kata, Muslim Ibn Agil, Ya Muhammad, Ya bin al-ad-ad, Kalau kau punya, Niat baik, Kau masih punya, Sedikit rasa kinta, Kepada keluarga Nabi, Izinkan aku, Menurus surat, Kau sampaikan, Kepada Hussein, Tidak usah, Datang ke Kufah, Diterima itu surat, Sudara, Dan Muslim Ibn Agil, Dibunuh, Tepat, Pada tanggal, Sembilan, Dulhijjah, Hari Aropa, Lalu bagaimana, Dengan Saidina Hussein, Di Mekah, Saidina Hussein, Sudah keluar dari Mekah, Di hari Tarwiah, Tanggal delapan, Dulhijjah, Sudara, Jadi tanggal delapan, Saidina Hussein keluar, Tanggal sembilan, Muslim Ibn Agil, Sudah dibunuh, Seluruh pendukung, Hussein, Sudah korak-koranda, Dipecah belak, Sudara, Saidina Hussein, Untuk menuju Kufah, Al-Hussein keluar dari Mekah, Tanggal delapan, Dulhijjah, Tahun enam puluh, Higriyah, Muslim Ibn Agil, Dibunuh Ibn Ziyad, Tanggal sembilan, Dulhijjah, Tahun enam puluh, Higriyah, Sudara, Sekarang, Mari kita lihat perjalanan, Al-Hussein, Ini kalau saya rintikan, Lima jam, Tidak selesai, Sudara, Ini perjalanan luar biasa, Ini memang tragedi luar biasa, Bukan-bukan cerita sembarangan, Sudara, Berat, Berat, Mari kita lihat, Sudara, Yang pertama, Sayinah Hussein keluar dari Mekah, Melalui Tan'im, Keluar dari Mekah, Sehingga sebentar di Tan'im, Ketika itu, Jamaah haji sedang menuju, Minah, Sudara, Nah, Kemudian dari sana, Yang kedua, Sayinah Hussein terus melanjutkan perjalanan ke arah utara, Jadi ini Mekah, Kalau Anda lihat dari sebelah sana, Di sini Madinah, Kufah di atas, Sudara, Jadi Sayinah Hussein lurus, Berangkat ke atas, Lewatan Im, Mampir di Assofar, Di Assofar, Beliau bertemu dengan seorang penyair Farsi, Sudara, Yang bernama Farasda, Kemudian Sayinah Hussein bertanya kepada Farasda, Ada berita apa ya Farasda, Dari negeri di mana kau datang, Maksudnya Ahlu Kufah, Apa Farasda menjawab kepada Ahlu Hussein, Ya Hussein, Kulubunnas ma'akum, Waysuyufuhum ma'abani umayyah, Jadi mereka punya hati buat kamu, Tapi mereka punya pedang, Buat bani umayyah, Itu jawaban Farasda, Riwayat lain lagi mengatakan, Kulubuhum ma'at, Waysuyufahum aleh, Hati mereka untukmu, Tapi pedang mereka, Yang akan menghancurkannya, Nah ini di Assofar, Nah kemudian setelah itu Sudara, Sayinah Hussein melanjutkan perjalanan ke Batunur Rumah, Sampai di Batunur Rumah, Sayinah Hussein istirahat sebentar, Kirim surat, Untuk siapa? Untuk Muslim bin Agil, Untuk warga Kufa, Ngabarin, Kalau Sayinah Hussein udah keluar dari Mekah, Dan sudah sampai Batunur Rumah Sudara, Berangkat, Salah seorang pengikut Al-Hussein, Untuk membawa surat, Yaitu Qes Ibn Mishar As-Saidawi, Begitu berangkat, Sampai di sana, Dia ditangkap oleh Ubaidillah Ibn Siyad, Dan dibunuh Sudara, Jadi Sayinah Hussein gak pernah dapat kabar, Kalau Muslim bin Agil sudah dibunuh, Kalau pembawa suratnya juga dibunuh, Sayinah Hussein tetap melanjutkan perjalanan Sudara, Sampai di Zarud, Itu Zarud itu, Pertengahan antara Mekah dengan Kufa, Kalau di Petak, Sudah pertengahan jalan Sudara, Sampai di Zarud, Baru Sayinah Hussein mendapat kabar, Kalau Muslim dan Hani, Sudah dibunuh oleh Ubaidillah Ibn Siyad, Hani itu Hani Ibn Urwa, Yang pertama kali ditangkap, Itu dibawa ke pasar, Setelah Muslim bin Agil dibunuh, Hani dibawa ke pasar dibunuh, Kemudian mayatnya Hani dan mayat Muslim, Disalib di tengah pasar Sudara, Jadi satu negeri tahu, Maka itu siapa saja yang datang dari sana, Bisa memberikan berita, Sayinah Hussein baru dengar berita Sudara, Lalu apa yang diambil oleh Hussein, Begitu mendengar berita tersebut, Sudara, Satu jiwa besar beliau tunjukkan, Beliau kumpulkan sahabat, Beliau kumpulkan kerabatnya, Apa beliau katakan, Kalian sudah dengar beritanya, Bahwa mereka sudah mengkhianati kita, Tidak ada lagi dukungan untuk kita di sana, Muslim bin Agil pun sudah dibunuh, Kalau ada yang ingin kembali, Silahkan kembali, Ya persilahkan Sudara, Kata Zainah Hussein, Kalau mau pulang, pulang, Enggak, Aku tidak akan mengatakan kalian mengkhianati kita, Yang mau pulang, Silahkan pulang, Ketika itu, Waktu di perjalanan itu, Ada gobila-gobila yang ikut Sudara, Bubar semua, Tapi yang 72 orang yang ikut dari Mekah, Tidak ada satupun yang bubar Sudara, Jadi mereka katakan, Ya Hussein, Wallahi la'aysa ba'da Muslim, Ya Hussein, Enggak ada lagi kenikmatan hidup setelah Muslim diperlakukan begitu, Karena itu, Kami tetap akan berjuang bersama, Kami tetap akan berdiri di depan, Belakang, Kanan, Kirimu, Sampai tegaknya yang hak, Jadi mereka semua tetap berangkat Sudara, Jadi kita lihat di sini, Jadi kita lihat di sini, Saidina Hussein sudah di tengah jalan, Nah kemudian Saidina Hussein tetap melanjutkan perjalanan, Nah kenapa Sudara Pedasain dan Hussein sudah tahu, Kalau di sana penduduk itu sudah banyak mengkhianatinya, Tapi walau bagaimanapun juga, Hussein seorang pejuang sejati, Hussein bukan seorang pengecut, Begitu dengan pengecutnya udah bubar terus lari tunggang langgang, Tidak Sudara, Tetap, Beliau punya niat untuk tagihirul munkar, Melawan kemunkaran, Dengan apa yang bisa beliau tegakkan, Untuk dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya, Dan beliau tetap berangkat Sudara, Akhirnya, Sudara beliau ke Ta'labiyah, Dari Ta'labiyah beliau ke Zubala, Dan di Zubala, Baru Saidina Hussein dapat surat yang ditulis oleh Muslim bin Agil, Sebelum dihukum mati Sudara, Kan sebelum dihukum mati, Muslim bin Agil kirim surat, Baru ada yang bawain suratnya, Isi suratnya, Hussein disuruh berangkat meninggalkan, Jangan masuk ke Kufa, Ini jaraknya udah deket dari Kufa Sudara, Nah kemudian dari Zubala, Sudara, Sebenina Hussein singgah di Batnul Akaba, Lalu menuju satu tempat yang bernama Syaraf, Ini sekitar Kufa, Adanya di Irak ini semua, Sampai di Syaraf, Ada pasukan Hussein melihat, Allahu Akbar, Itu di depan banyak pohon korma, Terus ada satu orang, Yang tahu medan situ, Dari mana di gurun begini ada korma, Itu bukan korma, Itu pasukan Ubaidillah Ibn Ziyah, Ribuan dari kejauhan, Keliatannya kayak kebun korma Sudara, Nah jadi disini, Mulai, Sebenina Hussein dan keluarga, Serta sahabat, Melihat dari kejauhan pasukan Ibn Ziyah, Nah kemudian Sudara, Selanjutnya, Al-Hussein, Menyingkir ke Duhusam, Jadi kalau beliau lurus, Bertemu dengan pasukan tadi, Beliau menyingkir ke kanan sedikit Sudara, Satu tempat yang bernama Duhusam, Dari Duhusam, Beliau teruskan lagi ke satu tempat, Yang bernama Udaib, Sudara, Nah kemudian, Sampai Udaib, Akhirnya beliau masuk ke Al-Qadisiyah, Nih di Al-Qadisiyah, Beliau dihalangi masuk kufah, Oleh Al-Hurru, Ibn Yazid, Salah seorang komandan pasukan tempur, Daripada Ubaidillah Ibn Ziyah, Al-Hurru bilang, Aku diperintahkan, Untuk menghalangi kau masuk kufah, Aku tidak diperintahkan perang, Aku tidak diperintahkan untuk membunuh atau mengganggumu, Tapi aku diperintahkan, Agar kau tidak masuk ke kufah, Nah kemudian, Sainah Hussein digiring Sudara, Yaitu, Dari Kaudisiyah, Ke Karbala, Via Qasar Bani Muqotil, Sainah Hussein mampir ke satu tempat, Yang disebut Qasar Bani Muqotil, Dari situ baru berangkat ke Karbala, Sampai di Karbala, Sainah Hussein tanya, Kepada sahabatnya, Ini tempat namanya apa? Dijawab, Ini Karbala, Sainah Hussein langsung mengatakan, Karbun wa bala, Karbun itu kesedihan, Bala, Kusibah, Jadi, Sainah Hussein, Lahukaromah, Sudara, Jadi beliau sudah lihat, Ini tanda-tanda tidak bagus, Apa yang akan terjadi nanti Sudara? Kemudian, Setelah itu Sudara di Karbala, Sainah Hussein dikepung, Oleh pasukan Umar Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Ini putra pejuang Islam, Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Radiyallahu ta'ala anhu, Punya putra bernama Umar, Inilah yang menjadi, Panglima tempurnya, Ubaidillah Ibn Ziyah, Al-Uruh Ibn Yazid, Itu komandan, Komandan batalionnya, Tapi panglimanya, Umar Ibn Sa'ad Sudara, Nah, Di hadapan Umar Ibn Sa'ad inilah, Terjadi akhirnya perundingan, Antara Hussein dan Umar Sudara, Nanti kita lihat, Apa isi perundingannya, Dan apa kejadiannya, Tapi setelah ini akhirnya, Puncaknya, Hussein dan keluarga, Serta sahabat, Dibantai pada tanggal 10 Muharram, Tahun 61 Hijriah, Lalu apa terjadi, Antara perundingan antara Hussein, Dengan, Umar Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqas, Sebelum terjadi pembantaian, Sudara, Perundingan pertama, Al-Hussein mengajukan, Kepada Umar Ibn Sa'ad, Bahwa dia datang, Bukan tidak diundang, Tapi dia datang, Tidak diminta oleh para tokoh Kufa, Sayyidina Hussein tunjukkan, Surat-suratnya, Sayyidina Hussein tunjukkan, Nama-namanya, Ini mereka-mereka semua, Yang mengundangku ke Kufa, Jadi aku bukan datang sendiri, Karena itu, Aku mau lihat, Kalau memang mereka sudah, Tidak lagi mau menerimaku, Aku kembali ke Mekah, Nah Umar Ibn Sa'ad, Begitu dengar, Ucapan Hussein baik, Kalau begitu, Aku sampaikan ke Ubaidillah Ibn Ziyad, Apa yang kau sampaikan, Sayyidina Hussein mau balik ke Mekah, Kalau memang, Kufa tidak menerima, Sudara, Nah kemudian, Begitu sampai Ubaidillah Ibn Ziyad, Suratnya, Umar Ibn Sa'ad ini, Kiren surat, Terus salah satu prajurit, Berangkat, Dibalas oleh, Ubaidillah Ibn Ziyad, Apa Ubaidillah Ibn Ziyad mengatakan, Ubaidillah Ibn Ziyad mengatakan, Sudara, Tidak ada kompromi untuk Hussein, Kecuali dia harus membayat Yasid, Tidak ada, Tidak boleh masuk Kufa, Tidak boleh kembali ke Mekah, Sebelum, Hussein memberikan baikat kepada Yasid, Perundingan pertama gagal, Sudara, Akhirnya masuk perundingan kedua, Al-Hussein menyampaikan kepada Umar Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Apa, Yang pertama, Ada tiga pilihan, Biarkan Al-Hussein kembali ke Mekah, Atau Madinah, Yang kedua, Atau, Biarkan Al-Hussein menemui langsung Yasid, Di Damascus, Sudara, Hussein yang mau bicara langsung, Hussein yang mau menyampaikan langsung, Kenapa Hussein tidak mau memberikan baikat kepada Yasid, Supaya Yasid, Dengan langsung alasannya, Sudara, Yang ketiga, Atau, Al-Hussein tidak boleh pulang ke Mekah, Al-Hussein tidak boleh bertemu dengan Yasid, Biarkanlah Al-Hussein dengan kerabat dan sahabat, Dikirim ke perbatasan saja, Untuk menjaga keperbatasan, Kalau-kalau nanti ada negeri musuh, Yang menyerang Umar Islam, Sudara, Tiga tawaran, Umar Ibn, Saat Ibn Abu Bakas, Lihat tiga tawaran ini, Yakin, Kalau Ubaidillah Ibn Ziyad, Akan menerima, Sudara, Kirim lagi, Prajurit ke Ubaidillah Ibn Ziyad, Ubaidillah Ibn Ziyad, Begitu baca itu surat, Mulai mempertimbangkan, Satu di antara tiga, Tapi saat itu, Sudara, Ada, Ibn Ziyad, Ibn Ziyad, Ibn Ziyad ini, Sudara, Orangnya ganas, Kejam, Apa dia bilang, Ya Ibn Ziyad, Eh Ibn Ziyad, Jangan terima, Sarat apapun dari Hussein, Jangan pakai kirim dia ke Yasid, Suruh dia tunduk patuh kepada hukummu, Berikan saja baikat kepada Yasid, Cukup melalui mu, Kalau dia tidak mau, Habisi, Nah akhirnya sudara, Itu yang dijadikan putusan oleh Ibn Ziyad, Menuntut Al-Hussein menyerah, Dan tunduk padanya, Akhirnya Al-Hussein mengatakan, Wallahi, Depan Umar Ibn Ziyad, Wallahi, Demi Allah, Aku tidak akan tunduk kepada hukum Ibn Ziyad, Orang yang doleh, Orang yang terkena jahat, Togia, Tidak akan aku tunduk, Mati, Lebih aku suka daripada aku tunduk kepada Hanya, Takbir, Ini gak sembarangan, Sudara, Sena Hussein gak gampang tunduk sama orang-orang golim, Sudara, Nah lalu setelah itu, Sudara, Nah setelah itu Sudara, Akhirnya, Pada malam tanggal 10 Muharram, Nah ini berbeda-beda riwayat, Adang bilang malam Jumat, Adang bilang malam Sabtu, Tetapi di Ahlus Sunnah, Umumnya mengatakan malam Jumat, Sudara, Pasukan Umar Ibn Ziyad, Sudah mendapat instruksi, Untuk, Menyerang Al-Hussein, Dan seluruh sahabatnya Sudara, Tapi Al-Hussein meminta, Memanggil salah satu daripada keluarganya, Sampaikan kepada mereka, Besok kita bertempur, Malam ini biarkan aku ingin mendekatkan diri kepada Allah, Malam itu beliau sujud, Solat, Baca Quran Sudara, Memberi nasihat kepada keluarga, Kerabat, Dan seterusnya, Sampai di pagi hari, Baru pertempuran dimulai, Hari Jumat, Tanggal 10 Muharram, Jadi kalau berdasarkan riwayat Ahlus Sunnah, Pasukan Umar Ibn Sa'ad, Kurang lebih 4 ribu, Tapi ada yang mengatakan 40 ribu, Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan 400 ribu, Wallahu aklam, Tapi yang jelas, Ribuan Sudara, Sedangkan Saidina Hussein, Hanya 72 orang, Jadi hanya 72 orang, 32 dengan berkuda, 40 tanpa kuda Sudara, Dilawat, Pertama 2 yang satu lawan satu, Setiap 2 yang satu lawan satu, Pasukan Umar Ibn Sa'ad, Tidak ada yang bisa menang Sudara, Kenapa? Karena Al-Hussein dengan pasukannya datang untuk Allah dan Rasulnya, Datang dengan semangat iman dan taqwa, Datang untuk mati, Bukan untuk mencari keduniaan, Tidak ada yang menang, Satu lawan satu Sudara, Akhirnya, Umar Ibn Sa'ad, Kondisi Mubarazah, Tidak menguntungkan Sudara, Akhirnya diintruksikan, Terjadilah perang pertempuran diantara kedua belah pihak, Satu persatu, Pasukan Umar Ibn Sa'ad tumbang, Dan satu persatu, Pasukan Al-Hussein juga tumbang Sudara, Pertempuran luar biasa, Pertempuran antara 72 orang, Melawan ribuan orang, Ini pertempuran tidak berimbang, Tapi Sayyidina Hussein dan pasukannya kerabatnya Sudara, Itu menjadi satu dengan semua daripada sahabatnya, Dia lawan, Habis-habisan, Dan akhirnya, Seluruhnya gugur, Pasukan yang 72, Kecuali Al-Hussein, Yang masih bertahan berdiri Sudara, Al-Hussein terus menyerbuk, Orang yang diserbuk oleh Al-Hussein, Kucar kacir Sudara, Sudara saat itu umur Al-Hussein, Sudara diatas 60 Sudara, Kucar kacir, Gak ada berani deket, Deket tidak mampu untuk menang melawan Al-Hussein, Sampai Al-Hussein kehausan, Kelelahan, Terus dia tempur, Tidak ada satupun pasukan musuh, Yang berani, Untuk duel langsung berhadapan dengan Hussein, Tidak ada, Akhirnya, Dilgaushan Sudara, Orang yang ganas tadi mengatakan, Kepada pasukannya, Bodoh kalian, Gepung saja, Panah saja, Tombak saja dari kejauhan, Akhirnya Hussein dipanah, Ditombak Sudara, Setelah Hussein jatuh, Baru mereka berani mendekat Hussein, Ditubuh Hussein ada 33 tusukan, 34 sayatan Sudara, Ada satu yang perlu dicatat, Bahwa takkala pertempuran mencapai siang hari, Masuk waktu sholat, Seorang pengikut Hussein mengingatkan, Ya Hussein, Sudah masuk waktu sholat, Kemudian Al-Hussein mengatakan, Baik, Sebagian lanjutkan pertempuran, Sebagian jaga, Sebagian sholat, Sholatul Khuf Sudara, Jadi bagaimana Al-Hussein, Di detik-detik terakhirnya, Tetap menjaga, Sholat lima waktu, Untuk tidak ditinggalkan, Alhamdulillah, Khirabil, Amin, Kita lanjutkan yang tadi Sudara, Begitu Al-Hussein tumbang, Jatuh, Baru mereka berani mendekat, Salah satu menebas kepala Hussein, Yang lainnya, Meretakkan kepala Hussein, Di ujung tombaknya, Dalam satu riwayat, Riwayat lain dimasukkan, Kedalam kantong Sudara, Untuk diserahkan kepada, Abdullah Ubaidillah Ibn Ziyad, Nah diantara yang menjadi, Suhada dari Ahlul Bet, Dalam peristiwa Karbala 1, Tujuh putra, Saidina Ali Ibn Abi Talib, Yang bernamanya, Al-Hussein, Muhammad, Abu Bakar, Umat, Usman, Ja'far, Dan Abbas, Ini mereka semua Sudara, Satu Bapak, Dengan Ali, Yaitu dengan Al-Hussein, Ibn Ali Ibn Abi Talib, Disini kita bisa lihat, Sudara-sudara, Kakak dan adik, Saling bahu-membahu, Karena itu disini, Lihat Sudara, Bagi Ahlus Sunnah Wal Jama'at, Bagi Ahlus Sunnah Wal Jama'at, Sudara, Bahwa Ahlul Bet, Punya hubungan yang baik, Dengan saya, Abu Bakar Umar dan Usman, Radiyallahu ta'ala anhum, Sehingga, Anak-anak mereka banyak, Diberikan nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Dan seterusnya Sudara, Karena diantara yang gugur, Adalah Abu Bakar, Umar, Dan Uthman, Sudara daripada Sayyidina Hussein, Ibn Ali Ibn Abi Talib, Tujuh putra Sayyidina Ali, Tujuh keluarga Nabi, Yang kedua, Empat putra Al-Hasan, Sayyidina Hasan juga punya putra, Ada empat yang ikut bertempur Sudara, Abdullah, Abu Bakar, Umar, Dan Al-Qasim, Empat-empatnya luar biasa, Gagah-gagah, Dia bela pamannya, Ini keponakan Sayyidina Hussein, Berdiri di kanan-kiri Sayyidina Hussein, Sampai mereka mengatakan, Ya Ami, Wahai Pamanku, Wahai Pamanku, Nukdal Qabla Antukta, Biar kami yang dibunuh sebelum, Kau yang dibunuh, Akhirnya empat-empatnya meninggal dunia Sudara, Yang ketiga, Lima putra Al-Hussein, Sayyidina Hussein punya putra, Yaitu Ali Al-Atbar, Abdullah, Abu Bakar, Umar, Dan Ali Al-Asghar Sudara, Lima-limanya, Terbunuh di Medan Karbala, Bahkan salah satunya Sudara, Masih bayi, Jadi begitu musuh ini, Melemparkan anak-anak panah, Mereka, Bayi Sayyidina Hussein terbunuh, Di Padang Karbala, Enggak ini musuh Dabi Ada, Enggak peduli keluarga Nabi, Enggak peduli mencucu Nabi, Enggak peduli sama anak kecil Sudara, Tidak sampai disitu, Masih ada lagi tiga putra, Dan dua cucu, Agil bin Abi Talib Sudara, Agil ini Sudara Sayyidina Ali, Berarti mereka ini adalah semua, Sudara sepupu daripada Sayyidina Hussein, Dan keponakannya, Yaitu Ja'far, Abdullah, Abdul Rahman, Ini putra daripada Agil bin Abi Talib, Sudara Muslim bin Agil, Yang dibunuh lebih awal Sudara, Dan keponakannya, Yaitu cucu daripada Agil, Yang bernama Abdullah dan Muhammad, Nah kemudian, Masih ada dua putra, Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, Siapa Ja'far? Agil Tawiyar, Yang dipuji oleh Nabi, Yang diganjikan sorga oleh Allah dan Rasulnya, Dan Ja'far ini adalah sudara kandung daripada Ali bin Abi Talib, Beliau punya cucu dua ikut, Namanya Aun dan Muhammad Sudara, Nah jadi ini, Abdullah ini abahnya, Tulis surat kepada Hussein, Ya Hussein, Kalau betul kau harus berangkat, Aku tidak bisa ikut, Tapi aku titipkan dua anakku ini untuk berjuang bersama, Dikirim, Ini semua keluarga Nabi, Ini semua Ahlul Bet, Jadi kalau peristiwa ini mau ditutup-tutupi, Nanti kita dianggap sebagai orang yang benci dengan Ahlul Bet, Tidak boleh peristiwa ini ditutup-tutupi, Makanya sedari awal, Pengajian ini saya katakan tadi, Bahwa peristiwa Karbala, Peristiwa Asuro, Pembantayan keluarga Nabi, Itu bukan miliknya orang siah saja sudara, Itu milik Ahlul Sunnah Waljamaah, Jadi jangan sedikit-dikit, Bicara tentang Al-Hussein, Siah, Bicara tentang Fatimah, Siah, Bicara tentang Asuro, Siah, Saya bukan siah, Saya Ahlul Sunnah Waljamaah, Ikut matahat Imam Syafi'i, Berakidahkan As'ari sudara, Tapi kami Ahlul Sunnah, Bukan kelompok orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi, Sudara, Wajib kita cinta kepada keluarga Nabi, Siapa yang tidak marah, Siapa yang tidak seti dengan peristiwa ini, Sudara, Dipertanyakan imannya, Ini keluarga Nabi dibunuh, Innalillahi, Wa inna ilaihi roja Allah, Siapa Sayyidina Hussein, Sudara, Kesayangan Nabi, Kecintaan Nabi, Sudara, Dari masa kecil digendong-gendong oleh Nabi, Sudara, Diciumi, Sudara, Pipinya, Keningnya, Diperlakukan seperti ini, Baik, Sudara, Ini yang perlu kita tahu, Lalu bagaimana nasib perempuan-perempuan yang dibawa oleh Sayyidina Hussein, Disana Sudara ada Zainab binti Ali, Radiyallahu ta'ala anha, Zainab ini adalah adik kandung Sayyidina Hussein, Yang kemudian masih ada Fatima binti Ali, Ini adalah putri Sayyidina Ali dari istri yang lain, Bukan dari Fatima tu'zahro, Sudara, Ikut, Dan disana masih ada Sukaina binti Al-Hussein, Putri daripada Sayyidina Hussein, Dan masih ada Fatima binti Al-Hussein, Sudara, Ini perempuan-perempuan ini ikut ada di Kemah, Dan ada masih tersisa dua laki-laki di Kemah, Sudara, Yang pertama adalah Ali Al-Ausat, Usianya sekitar, 16, 17, 18 tahun, Sudara, Kenapa beliau tidak ikut dalam pertempuran, Beliau ditakdirkan oleh Allah, Sedang dalam keadaan sakit, Tidak diizinkan oleh ayahnya untuk ikut bertempur, Dijaga oleh bibiknya yang bernama, Zainab binti Ali, Ibn Abi Talib, Sudara, Masih ada satu lagi laki-laki, Yang bernama Al-Hasan, Ibn Al-Hasan, Dia adalah putra daripada Sayyidina Hasan, Sudara, Menurut beberapa riwayat, Berbeda tentang umurnya, Tapi yang populer di kalangan Ahlusun Nawal Jama'ah, Beliau masih kanak-kanak, Sudara, Dua orang inilah yang selamat dari pembunuhan, Dari Ali Zainal Abidin, Akhirnya turun-temurun peturunan Sayyidina Hussein, Keseluruh dunia, Sampai hari ini, Dari Al-Hasan, Yang putra Sayyidina Hasan, Lahir turun-temurun turunan Sayyidina Hasan, Sampai hari ini, Anda bayangkan, Kalau kedua orang ini ikut dibunuh, Sudara, Maka turunan Nabi Alayhi Salatu wassalam, Sampai hari ini sudah musnah dari muka bumi, Sudara, Ini merupakan tartibun ilahi, Ini ketentuan Allah yang begitu indah, Sudara, Yang satu masih kecil, Yang satu sakit, Sehingga dia tidak tersentuh, Tapi bukan berarti musuh tidak membunuh, Bukan, Sudara, Pasukan Umar Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqas, Masuk ke kemah, Siapa ini laki-laki, Mereka membunuh, Di saat itulah, Zainal Binti Ali Ibn Abi Talib, Sudara kandung, Adik kandung, Daripada Sayyidina Hussein, Berdiri tegak, Untuk melindungi keponakan, Sudara, Sampai Siti Zainal mengatakan, Kurang ajar kalian, Apa kalian tidak puas, Dengan sudah membunuh cucu Rasulullah, Membunuh Al-Hussein Ibn Ali, Membunuh keluarga kami, Membunuh kaum lelaki kami, Si satu ini, Kau ingin bunuh juga, Dilawan oleh Zainal, Sudara, Yang akhirnya mereka mundur, Kemudian Zainal mengingatkan kepada Umar, Ya Umar, Takutlah kau kepada Allah, Apa kau tidak malu, Orang tuamu, Ayahmu, Sahabat setia Nabi, Orang tuamu, Mujahid, Pejuang, Berjuang di jalan Allah, Kemudian kau melakukan pembantaian, Terhadap keluarga Nabi, Umar mundur, Sudara, Ditarik pasukannya, Perempuan-perempuan tadi, Tetap dalam kemah, Setelah itu, Sudara keluarga Nabi ini, Semua dibawa, Ke Ubaidillah Ibn Ziyad, Masuk ke Ubaidillah Ibn Ziyad, Dengan ketus, Ubaidillah mengatakan, Begitu lihat ada, Zainal binti Ali, Siapa ini perempuan, Zainal diam, Siapa ini perempuan, Zainal diam, Siapa ini perempuan, Zainal terdiam, Sudara, Kemudian Ubaidillah mengatakan, Alhamdulillahillazi, Segala puji bagi Allah, Yang telah menghancurkan Al-Qadda, Ibn Al-Qadda, Hussein Ibn Ali, Jadi dia bilang, Segala puji syukur bagi Allah, Yang telah mematikan, Membunuh, Menghancurkan pendusta, Putranya pendusta, Yaitu Hussein Ibn Ali, Begitu Zainal dengar, Itu kalimat Sudara, Baru diprotes oleh Zainal, Kurang ajar, Apa kau tidak tahu, Siapa yang kau bunuh, Demi Allah, Ayahnya Ali bukan pendusta, Sudaraku Hussein bukan pendusta, Mereka adalah orang-orang, Kesayangan Rasulullah, Mereka adalah orang-orang, Yang disucikan Allah, Bukan seperti kau manusia biada, Dilawan oleh Zainal, Sudara, Oh marah, Luar biasa, Kurang ajar, Siapa kau, Baru disebutkan, Itu adalah Zainal, Binti Ali, Oh kau berani ya, Melawannya, Enggak, Zainal gak takut Sudara, Zainal gak takut, Kata Zainal, La'isha Ba'dal Hussein, Udah gak ada kehidupan setelah Hussein, Kau mau bunuh aku, Silahkan kau bunuh aku, Dari Allah, Tidak akan kuizinkan kau sentuh, Keponakanku ini, Sebelum kalian langkah ke mayatku, Sudara, Akhirnya, Dengan kekuatan hujah, Dengan fasol hatul lisad, Dengan balagatul kalam, Dengan hus'atul ulum, Keluasan ilmu, Fasehnya lidah, Kepandaian bicara, Sudara, Akhirnya, Ubaidullah Ibn Ziyad, Tidak berkutip, Tapi kemudian, Mereka semua dikirim, Ke Yazid, Ke Damascus, Sudara, Diarah keluarga Nabi, Dijadikan tawanan, Sudara, Dijadikan tawanan, Dan akhirnya, Di depan Yazid, Sudara, Kepala, Sayyidina Hussein, Diletakkan, Yang sebelumnya, Di depan, Saat itu, Di depan, Ubaidullah Ibn Ziyad, Itu kepala, Diletakkan, Dimainkan, Yaitu mulutnya, Dengan pisau, Sudara, Dengan pedang pendek, Ketika itu, Ada Anas Ibn Malik, Yang sudah tua rentah, Raudiallahu ta'ala, Anfu, Marah Anas Sudara, Waihak, Yabna Ziyad, Kurang ajar, Celaka kau, Ibn Ziyad, Wallahi, Aku lihat, Dengan mata kepalaku, Bagaimana, Mulut itu, Dikium oleh Nabi, Kau mainkan, Kau hinakan, Demi Allah, Allah akan menghinakanmu, Yabna Ziyad, Dan hal yang sama, Dilakukan oleh Yazid, Tapi, Akhirnya, Sudara, Setelah semua, Sampai di sana, Kemudian, Yazid, Sudara, Beradu argumentasi, Dengan Zainat, Beradu argumentasi, Sama seperti, Ubaidillah Ibn Ziyad, Setelah beradu argumentasi, Akhirnya, Yazid, Kala bicara, Tidak berkutik, Baru, Yazid mengatakan, Laknatullah, Yabna Marjana, Artinya, Allah laknat, Itu, Ubaidillah Ibn Ziyad, Tapi sayang, Sikita sayang, Yazid, Hanya melaknat, Pembunuh Hussein, Tapi, Tidak satupun, Pembunuh Hussein, Yang diadili, Sudara, Tidak satupun, Pembunuh Hussein, Yang dihukum, Karena itu, Para ulama, Nanti kita lihat, Bagaimana pendapat mereka, Tentang Yazid, Sudara, Akhirnya, Setelah argumentasi, Luar biasa, Dari Senab binti Ali, Beliau dijuluki, Sri Kandi Karbala, Berjuang Karbala, Beliau tidak berjuang, Dengan pedah, Tapi, Beliau berjuang, Dengan hujah, Dengan ayat Al-Quran, Dengan hadis-hadis Nabi, Untuk menyelamatkan, Sisa keluarga Nabi, Kesimpulan akhir, Kemudian, Mereka akhirnya, Dikembalikan ke Madinah, Dan mulai saat itu, Ali Zainul Abidin, Putra Hussein, Menekuni, Untuk selalu, Ibadah kepada Allah, Mulai saat itu, Beliau tidak lagi, Mau tahu, Urusan politik, Sudara, Cukup sudah, Cukup sudah, Bagi beliau ketika itu, Hiruk pikuk politik, Sudara, Yang luar biasa, Penuh kelicikan, Kekotoran, Kesadisan, Beliau jauhkan dunia itu, Akhirnya, Beliau banyak sujud kepada Allah, Makanya, Beliau dijuluki, As-sajjah, Orang yang banyak sujud kepada Allah, Bukan itu saja, Beliau dijuluki, Zainul Abidin, Sebagus-bagusnya, Sebaik-baiknya, Ahli ibadah kepada Allah, Jadi beliau isi, Hidup beliau, Hanya dengan ibadah kepada Allah, Tapi setiap beliau ingat, Peristiwa Karbala, Beliau meleteskan air mati, Ada orang bertanya, Ditanya, Ya Ali Zainul Abidin, Peristiwanya sudah lama, Berlalu, Kenapa masih kau tangisi? Apa kata Zainul Abidin, Bagaimana aku tidak menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Ya'kob saja menangis, Hingga buta, Karena kepergian Yusuf, Padahal Ya'kob tahu, Yusuf pasti akan kembali, Lalu bagaimana aku? Aku lihat di depan mataku, Bagaimana ayahku, Sudara-sudaraku, Mereka dibantai semua, Dan mereka tidak kembali lagi, Kepada aku, Jadi jangan kau ganggu aku, Dengan kesedihanku, Jadi sedih ini, Dalilul Mahabba, Tapi memang, Kita tidak boleh meratap, Sudara, Tidak boleh kesedihan kita itu, Menghilangkan semangat juang kita, Tidak boleh kesedihan itu, Membuat kita putus asa, Tidak, Al-Hussein, Gugur di Karbala, Bukan untuk membuat kita, Jadi orang-orang cengeng, Bukan untuk membuat kita, Jadi orang-orang pengecut, Beliau gugur di Medan Karbala, Untuk menegakkan keadilan, Melawan kegoliman, Untuk mendidik umat Islam ini, Tidak boleh diam, Terhadap segala bentuk kemunkaran, Walaupun nyawa taruhannya sudah, Maka itu kami, Para habaib, Dan kami, Ahlus sunnah wal jamaah, Bahkan juga saudara-saudara kami, Dari yang lainnya saudara, Wajib, Menjadikan peristiwa daripada Karbala itu, Menjadi, Satu titik, Cahaya, Yang menyinari kita, Menyinari hati kita, Menerangi kalbu kita, Untuk selalu, Berani, Mengatakan, Yang hak itu, Hak, Yang batil itu, Batil, Batil, Ini Al-Hussein, Sudah, Silahkan menangis, Tangisan, Dadilul Mahabba, Dadilul Mahabba, Tapi ada yang lebih penting dari itu semua saudara, Gelorakan semangat jihad kita, Gelorakan semangat kita untuk melawan, Penguasa-penguasa yang zolib, Penguasa-penguasa yang sewenang-wenang, Untuk melawan apa saja, Kebatilan dan kemunkaran yang ada saudara, Ini pendidikan yang diberikan oleh Sayyidina Hussein, Ibn Ali, Ibn Abi Talib, Radiyallahu, Sekarang pertanyaannya, Siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian Al-Hussein dan Al-Lurbay? Pertama, Sepakat ulama Ahlus Sunnah, Bahwa yang bertanggung jawab adalah, Yasid bin Muawiyah, Kenapa? Karena seraku raga yang berkuasa dan memerintah saudara, Yasid dengan kekuasaannya, Dia bisa hentikan itu, Dia bisa arahkan, Ubaidillah Ibn Ziyah, Untuk tidak diberikan memenang seenaknya, Untuk membantai keluarga Nabi, Dan yang kedua saudara, Yang bertanggung jawab adalah, Ubaidillah Ibn Ziyah, Kenapa? Karena dia seraku gubernur Basra dan Kufa, Dan inilah orang yang mengatur semuanya, Saudara-saudara, Ini yang mengirim barat tentara, Ini yang memutuskan, Yaitu untuk damai atau tidak damai, Menerima atau tidak menerima, Daripada usulan Al-Hussein, Kemudian yang ketiga saudara, Umar Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Ayahnya orang baik, Ayahnya pejuang, Ayahnya al-Mubasyiri, Termasuk Mubasyiri Nabil Jannah, Radiyallahu'an Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Tapi anak ini saudara, Tidak ikut ketaatan ayahnya, Tidak toat kepada Allah dan Rasulnya, Dia yang menjadi panglima pasukan Ibn Ziyah, Dia yang mengepung, Pasukannya yang mengeksekusi, Daripada keluarga Nabi, Yang keempat, Seluruh pasukan Ibn Ziyah, Selaku penyerang dan pembantai, Keluarga Nabi, Semua bertanggung jawab, Dan yang kelima saudara, Penduduk Kufa, Penduduk Kufa, Selaku pihak yang meminta, Kedatangan Al-Hussein, Semua bertanggung jawab, Saudara yang tulis surat, Kepada Sayyidina Hussein, Orang Kufa, Yang nepung Sayyidina Hussein, Orang Kufa, Saudara, Jadi ini, Semua ini bertanggung jawab, Dan kelak akan ada pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, Tapi ternyata, Subhanallah, Allah kirimkan balak kepada mereka, Sebelum kiamat, Saudara, Mari kita lihat nanti, Saudara, Pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala, Terhadap para pembantai Al-Hussein, Dan Ahlul Bay, Mari kita lihat, Pertama, Yazid bin Muawiyah, Di tahun 60, Higiriah memaksa rakyat untuk membaikatnya, Di tahun 61, Membunuh Al-Hussein dengan tangan Ibnu Ziyah, Di tahun 62, Ternyata, Yazid tidak berubah menjadi baik, Setelah membunuh keluarga Nabi, Justru di tahun 62, Mengerahkan pasukan menyerang Madinah, Saudara, Dan meminta kepada Muslim bin Uqbah, Saudara, Diberikan izin selama tiga hari, Halal, Dia untuk mengajak-ajak Madinah, Dia ajak-ajak Madinah selama tiga hari, Anak-anak ansur, Anak-anak muhajirin, Dibunuh, Harta benda mereka dirampas, Orang-orang Madinah melakukan perlawanan, Kota suci Nabi, Diporak-porandakan tiga hari, Tiga malam, Saudara, Kemudian tahun 63, Dia serang Mekah, Saudara, Dia serang Mekah, Dia kirim pasukan, Dia menggunakan majani, Majani itu, Saudara, Batu-batu, Alat lontar, Itu yang melontarkan batu, Saudara, Batu-batu besar dilontarkan, Ada yang tidak pakai api, Ada yang pakai api, Saudara, Dilontarkan, Dia mau bumi hanguskan Mekah, Dia mau porak-porandakan Mekah, Dan ternyata, Ka'bah ikut rusak, Saudara, Jadi ini manusia macam apa, Keluarga Nabi dibunuh, Kota Madinah dirusak kesukiannya, Kota Mekah dirusak juga kemuriannya, Dan akhirnya di tahun 63 itu, Allah kabut nyawa yasid, Saudara, Umurnya baru 33 tahun, Jadi dia mimpin cuma 4 tahun, Tidak lama, Setelah kematian Al-Husin di Karbala, Umat Islam di mana-mana melakukan pemberontakan, Saudara, Abdullah Ibnu Zubair di kota Mekah, Begitu mendengar kematian Al-Husin, Langsung mengumumkan, Pendirian kekhilafahan sendiri di Mekah, Saudara, Dan beliau dibayat oleh seluruh penduduk Mekah, Kemudian orang-orang Madinah mendengar begitu, Langsung semua mencabut bayatnya dari yasid, Dan mereka semua membaikat Abdullah Ibnu Zubair, Saudara, Jadi supaya anda tahu, Tidak sampai di situ, Saudara, Bahkan, Begitu peristiwa Karbala selesai, Besoknya, Ubaidillah Ibn Siyad di Kufa berpidato, Saudara, Di masjid Kufa, Dia berpidato, Dia katakan, Alhamdulillah Allah telah menghanturkan musuh-musuh kita, Maksudnya Allah Hussein, Dan keluarganya serta kerabatnya, Ketika itu di dalam masjid, Saudara, Di dalam masjid ada Abdullah Ibn Afib Al-Azadi, Orang ini sudah tua, Matanya dua-dua sudah buta, Karena dulu ikut bertempur, Membelak Sayyidina Ali, Saudara, Begitu dia dengar, Kabar Sayyidina Hussein dibunuh dengan keluarganya, Saudara, Dia dengar ini gubernur lagi kerama, Memuji Allah, Karena Allah sudah menghabisi Hussein dan keluarganya, Dia berdiri, Dia lawan, Kurang ajar, Engkau yang akan dihancurkan oleh Allah, Engkau manusia yang biadab, Hussein itu cucu Rasulullah, Hussein itu adalah pemimpin sahabat ahli sorga, Akhirnya orang ini ditangkap, Dan dibunuh oleh Ubaidillah Ibn Siyad, Saudara, Oh gak sampai di situ, Ada lagi seseorang yang bernama Sulaiman Ibn Siyad, Saudara, Radiyallahu anhu sahabat nabi, Umurnya sudah 93 tahun, Saudara, 93 tahun, Begitu dia dengar, Hussein diperlakukan begitu, Dalam usia 93, Dia datangi, Mana kemarin yang katanya mau ikut membela Hussein, Mana yang kemarin mengundang Hussein kemari, Dia kumpulkan semua, Dalam usia 93 tahun, Dia yang pimpin, Dia kejar, Ubaidillah Ibn Siyad, 93 tahun, Dia tidak terima, Tapi karena kekuatannya tidak seberapa, Akhirnya dia dengan pasukannya dihabisi oleh Ubaidillah Ibn Siyad, Dan pasukannya yang besar, Saudara, Dari sini, Akhirnya di mana-mana terjadi pemberontakan, Salah satu lagi, Ada lagi yang bikin satu pasukan, Saudara, Yang bernama Al-Muhtar At-Sakofi, Tari ini dia bikin tim, Bukan lagi untuk perang, Tapi untuk memburu, Dikari, Mana itu yang terlibat dalam pembunuhan keluarga Nabi, Dikari satu-satu, Dikejar, Di mana rumahnya, Di mana adanya, Makanya Imam Ibn Kathir, Rahimahullah Ta'ala dalam kitab tafsir Ibn Kathir, Mengatakan, Hampir semua riwayat, Yang menceritakan kematian, Dan kematian, Dan siksaan azab, Yang didapat, Oleh para pembantai keluarga Nabi, Hampir semua riwayat adalah sahib, Ada yang gila, Sudara, Ada yang dibunuh, Ada yang menderita penyakit, Dan lain sebagainya, Tidak ada satupun yang selamat, Sudara, Dan itu juga dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Rahimahullah Ta'ala, Ibn Taymiyah mengatakan, Tidak ada satu orang pun yang membunuh Hussein, Yang selamat dari siksa Allah, Bahkan di dunia sudah kelihatan, Bagaimana mereka semua terkena adabnya, Nah kemudian, Sudara, Yang kedua, Mari kita lihat, Ubaidillah Ibn Ziyad, Dibunuh oleh Ibrahim Ibn Ashtad, Kapan dibunuhnya? Pada hari Asyur, Sepuluh Muharram, Sudara, Di tahun kapan? Di tahun 67, 6 tahun berikutnya, Sudara, Begitu dibunuh, Dipenggal kepalanya, Dikirim ke Al-Muhtar, At-Takafi, Lalu Al-Takafi, Mengirim kepala tersebut, Kepada Abdullah Ibn Zubir, Yang ada di Mekah, Sudara, Lalu, Oleh Abdullah Ibn Zubir, Kepala itu diserahkan, Kepada keluarga Nabi, Sudara, Takbir, Jadi bagaimana dia memperlakukan Husein? Begitulah Allah memperlakukan dia, Sudara, Dia bunuh Husein, Allah bunuh dia, Dia penggal kepala Husein, Allah penggal kepala dia, Dengan orang yang Allah kehendaki, Dia bawa kepala Husein kemana-mana, Kepala dia dikirim, Sudara, Kemekah, Sampai, Ke rumah daripada, Keluarga Nabi, Kemudian keluarga Nabi, Menolak kepala tersebut, Untuk diletakkan di luar, Di pinggiran masjid, Sudara, Begitu ditaruh disana, Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ular datang, Masuk ke kepala ini, Masuk dari kuping, Keluar dari mata, Masuk ke mulut, Keluar dari bawah, Orang gak berani mendekat, Sudara, Sampai itu ular diam, Di dalam itu kepala, Gak lama kemudian, Ular itu pergi, Entah kemana, Entah apa, Dan bagaimana itu ular, Wallahu'alam, Ini dikiritakan oleh Ibn Qasim, Di dalam tarikhnya, Sudara, Nah jadi kita bisa lihat, Ini namanya pembalasan, Kemudian mari kita lihat lagi, Bagaimana Umar bin Sa'ad, Sudara bin Abi Waqqas, Dia dengan anaknya dibunuh, Oleh pasukan Al-Muqtad, Enggak, Enggak ada yang selamat, Dikejar dibunuh, Ada pun yang bisa melarikan diri, Sudara, Enggak lolos dari siksa Allah, Nah kemudian mari kita lihat lagi, Sudara, Para eksekutor pembantai Al-Husain, Siapa saja, Satu, Hakim bin Tufail Atta'i, Ini yang memanah Sayyidina Hussein, Sudara, Dibunuh oleh pasukan Muqtad Atta'qofi, Kemudian mari kita lihat lagi, Sinan bin Anas An-Nakho'i, Ini yang menebas kepala Al-Husain, Rumahnya dihancurkan, Dianya gila, Hingga tua rentah, Sudara, Jalan kemana-mana gila, Kencing di jalanan, Telanjang, Sudara, Nah kemudian, Enggak sampai disitu, Kemudian siapa lagi, Samar, Ibn Dil Jauhshad, Atta'babi, Inilah yang memenggal kepala Al-Husain, Inilah yang ngomong sama Ubaidillah, Ibn Siyad, Jangan sia-siakan kesempatan, Habisi Al-Husain, Lalu apa yang terjadi, Dia dikejar, Dibunuh, Dan jasadnya dilempar, Untuk makanan anjing, Ini semua aturan Allah, Apa ada Ahlul Bet yang nyuruh begini, Enggak ada, Imam Al-Husain al-Abidin, Setelah peristiwa Karbala, Balik ke Madinah, Zuhud, Ibadah, Dia lapor kepada Allah, Sudara, Enggak ada, Imam Al-Husain al-Abidin, Kirim eksekutor, Kirim pembunuh, Kirim pasukan, Enggak, Apalagi nyuruh ngebakar, Sampai begini, Sudara, Enggak, Tapi ini kemarahan umat, Dikari satu persatu, Siapa itu yang membunuh keluarga Nabi, Nah ini Samar Ibn Gilgawsa, Dipenggal kepalanya, Sudara, Ini yang memenggal Husain, Dipenggal, Dipunuh, Bahkan, Jasadnya dilempar, Ke anjing-anjing gurun, Sudara, Kemudian siapa lagi, Sudara eksekuternya, Kuli bin Yazid al-Asbahi, Siapa dia? Dia yang membawa, Membawa kepala Al-Husain, Kepada Ibn Ziyah, Jadi waktu dia bawa itu kepala, Ke istananya Ibn Ziyah, Sudah kesorea, Sudah ditutup pintu gerbang, Dia pula pergi ke rumahnya, Dia bawa itu kepala, Ditaruh di rumahnya, Ketemu istrinya, Istrinya udah nunggu lama, Karena dia komandan perang, Dia sambut, Kemudian apa kata dia istriku, Aku bawa hadiah paling berharga, Hadiah apa suamiku? Kepala Husain, Kucu Rasulullah, Itu istrinya bernama Nuwar, Binti Malik, Sudara Al-Hadramiyah, Luar biasa marahnya, Haka kau, Pejuang-pejuang lain pulang, Membawa emas, Membawa perak, Untuk istrinya, Engkau membawa kepala Husain, Kecintaan Rasulullah, Demi Allah, Mulai hari, Tidak akan ada satu atap, Satu ruangan, Yang menyatukan kepalamu, Dan kepalaku lagi, Pergi itu perempuan, Sudara, Dia pergi, Dia takut dengan atap Allah, Aku gak mau deket kamu lagi, Ditinggal suaminya, Kemudian, Tidak sampai disitu, Uli bin Yazid akhirnya dibunuh, Ketangkap, Sudara, Oleh pasukan yang mencari dibunuh, Dan dibakar jasadnya, Sudara, Jadi saya mau tanya, Ini pembalasan siapa? Ada Ahlul Bet ngatur ini? Ada Imam Ali Zainul Abidin ngatur ini? Allah, Sudara, Salah satu nama Allah adalah, Al-Adil, Maha Adil, Sudara, Jangan lupa, Dan salah satu lagi, Nama Allah adalah, Al-Mun, Takib, Jangan lupa, Sudara, Dengan mudah, Allah membalas, Kejahatan orang-orang yang melakukan, Kejahatan dan kebiadaban, Luar biasa ini, Sudara, Baik, Sekarang sampailah kita kepada, Apa pendapat ulama, Tentang Yazid bin Muawiyah, Mari kita lihat, Pertama, Sepakat ulama, Bahwa Yazid, Fasih, Kecuali Ibn al-Arabi, Dalam kitab, Al-Awasim, Min al-Qawasim, Yang berusaha mati-matian, Membelak Yazid bin Muawiyah, Sudara, Jadi semua perbuatan Yazid bin Muawiyah, Semua perbuatan Yazid, Dia takwilkan, Dia bela, Supaya Yazid ini lolos, Dari tanggung jawab, Tapi semua, Ulama, Ahlusun, Nahwal jamaah, Sepakat, Yazid, Fasih, Dua, Ulama, Berbeda tentang kekafirannya, Ibn Atir, Dan Al-Alusi, Al-Alusi dalam tafsirnya, Terang-terangan, Mengkafirkan Yazid bin Muawiyah, Sudara, Ini ulama Ahlusun, Tapi jumlah, Ulama Ahlusunnya, Tidak mengkafirkan Yazid, Tapi semua sepakat, Fasih, Biadab, Orang jahat, Tapi ada, Ulama Ahlusunnya, Yang mengatakan, Yazid, Kafir, Yaitu, Ibn Atir, Dan Al-Alusi, Nah kemudian, Ulama berbeda tentang melaknat, Boleh tidak melaknat Yazid, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Ya'la, Al-Hollal, Ibnul Gawzi, As-Safaraini, Aktif Tazani, Dan Al-Imam Suyuti, Mengatakan, Boleh, Untuk melaknat Yazid, Sudara, Karena tingkat kefasikannya, Sudah di luar batas, Nah ini ulama Ahlusunnah semua, Sementara, Jumhur ulama, Berpendapat, Jangan mencintai Yazid, Jangan membela Yazid, Tapi jangan juga melaknat, Nah sebetulnya pendapat ini, Hanya bicara soal, Etika diantara ulama, Sudara, Nah terlepas dari ini, Kita bisa lihat, Bahwa, Yazid bin Muawiyah, Dalam pandangan ulama Ahlusunnah, Bukan orang baik, Sudara, Orang jahat, Sebagian mengatakan, Dia kafir, Sebagian mengatakan, Tidak kafir, Tapi semua sepakat, Dia jahat, Sebagian mengatakan, Boleh dilaknat, Sebagian mengatakan, Tidak boleh dilaknat, Tapi semua sepakat, Dia jahat, Nah ini, Yang perlu kita ingatkan, Sudara, Nah kemudian, Kita ambil ektibar, Sebagai penutup pelajaran kita, Ektibar dari tragedi Karbala, Satu, Al-Hussein, Imam yang beriman dan berilmu, Serta berakhlak mulia, Al-Hussein, Ini dikenal di kalangan sahabat, Ahlul Karam, Sering sedekah sama orang sedara, Sering baca Quran, Sering sholat malam, Sering puasa, Puasa sunnah dia gak tinggal, Sholat malam gak ditinggal, Jadi Al-Hussein ini, Bukan hanya seorang pejuang, Yang berani angkat pedang, Tapi juga Ahlul, Ibadah, Kemudian yang kedua, Al-Hussein, Sosok jujur dan amanat, Tak bisa dibeli dunia, Sudara, Kalau Al-Hussein mau dibeli, Sudara, Al-Hussein gak berangkat ke Keufah, Ke Karbala, Yazid sudah kirim orangnya, Untuk beli Al-Hussein, Al-Hussein mau uang, Mau rumah, Mau tanah, Yang penting, Berikan baikat kepada Yazid, Tapi Al-Hussein, Bukan seorang pengkhianat, Terhadap Allah dan Rasulnya, Enggak, Beliau gak bisa dibeli, Sudara, Al-Hussein, Pejuang penegakan khilafah, Islamia, Sejati, Kalau sekarang kita teriak-teriak, Tegakan khilafah, Tegakan khilafah, Al-Hussein, Inilah yang pertama kali berjuang, Untuk mengembalikan sistem khilafah, Sudara, Setelah sistem khilafah, Rosida, Dari zaman Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Hussein, Rubu, Rontok, Diganti dengan sistem kerajaan, Al-Hussein, Ingin mengembalikan sistem itu, Kepada manhajul nubuwa, Jadi kalau bicara tentang khilafah Islamia, Al-Hussein adalah orangnya yang ingin menegakkan khilafah yang Islamia, Yang sejati, Keempat, Al-Hussein, Sekarang terang-terangan melakukan perlawanan, Kepada ketidakadilan, Kedaliman, Dan kemunkaran, Yang kelima, Al-Hussein, Mujahid yang gagah, Berani, Sabar, Tegar, Gak mengenallah dalam perjuangan, Sudara, Sabar, Bagaimana gak sabar, 72 ngadepin ribuan orang gak lari, Sudara, Bagaimana gak tegar, 72 orang ngadepin ribuan orang, Bersenjata, Terkunus, Pasukan berkuda, Gak mundur, Gagak, Berani, Tegar, Sabar, Itulah Sayyidina Hussein, Ibn Ali, Ibn Abi Talib, Al-Hussein, Mengorbankan diri, Rabat, Dan sahabat untuk Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dikorbankan, Dirinya dikorbankan, Keluarganya, Sahabatnya, Untuk siapa? Untuk Allah, Sudara, Jangan pernah ragu untuk korbankan diri kita, Yang utama, Kemudian keluarga kita, Semua kerabat kita, Untuk Allah dan Rasulnya, Al-Hussein, Mendidik umat Islam untuk berjuang dan berkorban, Al-Hussein, Dan Ahlul Baid, Adalah penjaga Al-Quran dan As-Sunnah, Sudara, Peristiwa tragedi Karbala menjadi bukti, Bahwa, Yang siap mati untuk menjaga Al-Quran dan As-Sunnah, Yang pertama adalah Ahlul Baid Nabi, Pantes, Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Muslim, Raktufiku Mutaqolem, Kitabullah wa itrati Ahli Baidi, Dalam riwayat Bukhari, Taruk Tufiku Mutaqolem, Kitabullah wa sunnati, Al-Imam Musuyuti mengatakan, Dua hadis sama suhid tidak kontradiksi, Artinya, Nabi meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, Dan Ahlul Baid yang akan menjadi penjaga dan pembelaannya, Sudara, Jadi Al-Quran adalah rujukan umat, As-Sunnah adalah rujukan umat, Ahlul Baid juga harus menjadi rujukan umat, Jadi Al-Hussein sudah membuktikan, Dengan Ahlul Baid menjaga Al-Quran, Menjaga As-Sunnah, Menjaga ajaran yang dibawa oleh datuknya yaitu Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Dari tangan-tangan kotor yang ingin merubahnya, Sudara, Al-Hussein, Dan Ahlul Baid adalah pembela Islam yang istiqam, Nah karena itu, Saya ajak semua di sini, Sudara, Mari kita maknai peristiwa Asyura ini, Peristiwa yang bersejarah ini, Peristiwa yang sangat-sangat menyayat hati ini, Bukan untuk membangkitkan dendam lama, Sebab mereka-mereka yang melakukannya sudah dibunuh oleh Allah, Dan besok di hari kiamat, Ada adab yang lebih pedih lagi, Sudara, Dan jangan menjadikan peristiwa ini juga, Hanya untuk membangkitkan emosi kita, Kemudian mengkaki-maki, Yang orang-orang tidak terlibat dengan peristiwa ini, Sudara, Ya cukuplah, Kritik pedas kita, Sudara, Kelahan kita, Kita berikan, Kepada mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa tersebut, Kemudian dari peristiwa ini, Saya berharap, Kalangan Ahlus Sunnah, Walidama'a, Tidak lagi, Sudara, Salah paham terhadap Al-Hussein, Jangan lagi ada mengatakan, Al-Hussein gak bisa dinasihatin, Al-Hussein teras kepala, Al-Hussein begini begitu, Enggak betul, Saya mau tanya, Anda sudah dengar dari awal kerita, Sampai akhir kerita, Apa Hussein keras kepala? Apa Hussein tidak tahu diri? Hussein berjuang punya alasan atau tidak? Alasannya, Punya dalil atau tidak? Kuat atau tidak? Jadikan dilakukan Hussein, Salah atau benar? Salah atau benar? Takbir! Nah ini yang perlu kita ketahui, Sudara, Kita tunjukkan, Karena itu saya minta kepada sudara-sudara, Ahlus Sunnah, Wal-Jama'ah, Pertama, Itu jangan lagi menganggung, Takut, Untuk menunjukkan cinta kita, Kepada Ahlul Bet, Dan kepada para sahabat Nabi, Dan kepada sudara-sudara kita, Kalangan siyah, Maupun yang lainnya sudara, Kita juga ingin ingatkan mereka, Bahwa Ahlus Sunnah, Wal-Jama'ah, Bukan kelompok yang benci keluarga Nabi, Ahlus Sunnah, Wal-Jama'ah, Bukan kelompok yang benci, Kepada mereka-mereka, Yang dekat dengan Nabi, Tapi Ahlus Sunnah, Wal-Jama'ah, Sangat, Sangat, Memuliakan, Dan mengagungkan, Hak-hak, Daripada Ahlul Bet Nabi, Sampai-sampai, Dalam syokhi Bukhari, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Radiyallahu Ta'ala Anhu, Mengatakan, Urqubu, Muhammadan, Fi Ahlul Bet Nabi, Hei umat Islam, Jagalah, Kehormatan Nabimu Muhammad, Dengan menjaga, Kehormatan Ahlul Bet Nabi, Nah, Karena itu, Khusus kepada para habaib, Khusus kepada para habaib, Apapun madhab yang anda anud, Tidak sepatutnya, Kita sebagai keturunan Al-Hussein, Keturunan Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Untuk saling gontok-gontokkan, Di antara kita, Kalau kita gontok-gontokkan, Di antara kita, Al-Hussein menangis, Kita menambah kesedihan, Al-Hussein, Al-Hussein sudah mengorbankan, Nyawanya di medan Karbala, Beliau tidak mau melihat, Anak cucunya gontok-gontokkan, Anak cucunya saling serang, Saling menyesatkan, Saling mengkafirkan, Saling bunuh, Satu yang lainnya, Ittahkullah, Al-Hussein marah, Sudara, Beliau mengorbankan nyawanya, Mengorbankan nyawa anak-anaknya, Mengorbankan nyawa, Sudara-sudaranya, Mengorbankan nyawa, Daripada sepupu-sepupunya, Kerabatnya, Sahabatnya, Supaya kelak, Di kemudian hari, Anak cucu Al-Hussein, Nomor satu, Ada di barisan paling depan, Untuk menyatukan umat, Melawan segala bentuk kejodiman, Sudara, Takbir! Kalau di antara kalangan Habaif, Ada perbedaan-perbedaan pendapat, Sudara, Berkenaan dengan perbedaan madhab, Ayo kita duduk sama-sama, Kita dialog, Dari hati ke hati, Dengan hati yang kita, Ada rasa cinta kekeluargaan, Tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya, Sudara, Kenapa? Karena kita semua sama cinta datuk kita, Kita semua sama cinta Al-Hussein, Kita semua sama sedih dengan peristiwa Karbala, Sudara, Kita jangan sampai kesedihan ini, Kita salah memaknainya, Justru akhirnya kita saling tuduh, Sudara, Nanti ada yang tuduh, Oh, Ahlus Sunnah gak cinta keluarga Nabi, Ahlus Sunnah ini, Terlalu memudia Abu Bakar, Umar Uthman, Tapi, Keluarga Nabinya gak disebut-sebut, Nah, Ini tentunya tidak sebegitu, Tapi yang Ahlus Sunnah juga saya mau ingatkan, Jangan gara-gara takut dibilang si, Ah, akhirnya menyebutkan riwayat dari Sayyidina Ali, Takut, Menyebutkan riwayat dari Siti Fatimah, Takut, Ini yang akhirnya membuat, Orang di luar melihat, Ahlus Sunnah itu tidak cinta keluarga Nabi, Sudara, Tunjukkan dari sekarang, Jangan takut, Tunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, Tunjukkan cinta kita kepada seluruh keluarga Nabinya, Dan tunjukkan cinta kita kepada semua sahabat Nabinya, Sudara, Kalau ada beberapa sosok sahabat, Yang diantara kita bertentangan, Sudara, Ahlus Sunnah tidak menutup diri, Oh, ada satu dua sahabat dikritik, Oleh sudara-sudara kita, Yang di luar Ahlus Sunnah, Sampailah krikan kritik itu dengan ilim dan adab, Nanti kami Ahlus Sunnah, Akan berupaya untuk menjawab dengan ilmu dan adab, Kita sepakat, Sahabat Nabi tidak maksum, Mereka musnibun, Mereka juga bisa berbuat dosa, Sudara, Kita sepakat, Nah, tapi ada etika-etika di kalangan Ahlus Sunnah, Yang sangat-sangat digagak terhadap para sahabat Nabi, Nah, karena itu saya minta, Mulai dari sekarang kepada semua pihak, Siapapun anda, Jaga risang kita, Jangan mencaki-maki keluarga Nabi, Haram, Tidak boleh, Jangan mencaki-maki para sahabat Nabi, Haram, Tidak boleh, Tapi kalau ada orang-orang seperti yang tadi kita ceritakan, Sudara, Yang begitu kejembiadab, Telah, Bahkan ulama membolehkan lah, Nah, Mereka, Sudara, Sama gitu, Mari saya tunjukkan sebelum kita akhiri, Sudara, Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Radiyallahu ta'ala an'u, Sudara, Itu pernah ditanya, Oleh putranya sendiri, Sudara, Putranya yang bernama, Salih bin Ahmad bin Hanbal, Radiyallahu ta'ala an'uma, Apa kata Salih? Dikatakan, Ya abadi, Atal anu yazid, Wahai ayahku, Apa kau melaknat yazid? Apa jawab Ibn Hanbal? Ya abun ayahku, Kaifalana l'anuman la'anuh Allahu ta'ala Fisalati ayat Fil-Quran, Hei anakku, Bagaimana kita gak laknat, Orang yang sudah dilaknat oleh Allah, Tiga kali dalam Al-Quran, Dibacakan ayat-ayatnya oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, Pertama, Aqala ta'ala, Waladzina yakta'una ma'amar Allah bihi ayyusun, Wa yufsiduna fil-a'ud, Ula'ika lahumun la'na, Walahum su'na, Jadi disini Allah katakan apa? Bahwa orang-orang yang memutuskan, Hubungan silaturahminya diperintahkan oleh Allah, Untuk disambung, Terus melakukan kerusakan di bumi, Maka bagi mereka itu adalah, Laknat! Allah yang melaknat! Kemudian apa kata Imam Ahmad Ibn Hanbal? Wa ayu qati'ati abdu' min qati'atihi, Sallallahu alihi wasallam, Fibna binti Zahra. Jadi, Putus silaturahmin itu, Allah laknat! Putus silaturahmin yang bagaimana? Yang lebih hebat, Daripada memutuskan putus silaturahmin, Dengan Rasulullah, Sallallahu alihi wasallam, Jadi kalau memutuskan silaturahmin sesama muslim saja, Sudah Allah laknat! Bagaimana memutuskan silaturahmin, Dengan Rasulullah, Dengan membunuh cucuknya Al-Husain! Dan yang kedua, Kata Imam Ahmad Sudara, Beliau bacakan lagi, Di dalam ayat lain, Fakala ta'ala, Innal ladhina yu'uduna allaha wa rasulah, La'anahum allaha, Di dunia wal akhirah, Yaitu sesungguhnya, Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Dilahnat! Oleh Allah, Di dunia maupun di akhirat, Kemudian apa kata Imam Ahmad? Wa ayu'adiyyatin lahu sallallahu alaihi wasallam, Fauqa qutli ibn ibn ibnati kisahra, Apa kata Imam Ahmad Sudara? Allah melaknat orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Sudara, Apa katanya? Itu memberi kesakitan penderitaan yang bagaimana, Yang lebih hebat, Daripada menyakiti Rasulullah dengan membunuh cucuknya, Membunuh cucuk Nabi, Nabi sakit tidak, Marah tidak, Siapa yang menyakiti Nabi dilaknat tidak, Yang ketiga, Kata Imam Ahmad Sudara, Beliau baca, Ayat, Fahal asaitum intawan lautum anturcidu fil ardi, Wataqtau arhamakum, Ula'ikan ladhina la'anahumullah, Kata Imam Ahmad, Yaitu, Dalam ayat ini, Allah berfirman, Bagaimana orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, Memutuskan daripada silatur rahmi, Mereka semua dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian kata Imam Ahmad, Wahar ba'da qatil khusin, If sadun fil ar, Apakah setelah pembunuhan Al-Husin, Ada perusakan di bumi yang lebih hebat daripada itu? Pembunuhan Al-Husin adalah, Perusakan di atas bumi yang terhebat, Sudara, Itu jawaban Imam Ahmad, Nah, jadi jangan-jangan di luar Ahlus Sunnah salah paham, Kalau Ahlus Sunnah ini banyak yang gak cerita karbala, Oh, dia anggap Ahlus Sunnah benci sama keluarga Nabi, Gak begitu Sudara, Gak begitu, Gak begitu Sudara, Tapi Ahlus Sunnah juga mesti tahu, Bahwa, Kita wajib untuk kita keluarga Nabi, Dan cinta para sahabat Nabi, Dan Sudara-Sudara kita, Yang punya persoalan, Dengan sejumlah para sahabat Nabi, Mereka mau kritik, Silahkan kritik, Tapi kritiklah dengan ilmu, Dengan adab, Dengan akhlak, Jangan sampai dengan cacian, Kalau dengan cacian, Lihat sekarang dimana-mana terjadi huru-hara, Dimana-mana akhirnya terjadi keributan, Sudara, Gak boleh, Haram, Antar madhab, Menghina, Merendahkan, Sesuatu, Yang dimuliakan, Oleh madhab tersebut, Sudara, Ahlus Sunnah memuliakan sahabat, Haram, Madhab lain merendahkan para sahabat Nabi, Ahlus Sunnah memuliakan, Keluarga Nabi, Haram, Sudara, Madhab lain, Untuk merendahkan daripada keluarga Nabi, Di hadapan Ahlus Sunnah, Sudara, Gak boleh, Kalau ada orang di luar Ahlus Sunnah, Menyaki-maki sahabat-sahabat, Yang dianggap mulia oleh Ahlus Sunnah, Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar Ibtul Khattab, Usman Ibn Affan, Radiyallahu ta'ala anhum, Atau istri-istri Nabi, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsa, Dan lain sebagainya, Apalagi Sayyidina Khadijatul Qubro, Radiyallahu ta'ala anhum, Kalau ada yang coba-coba, Menghina daripada keluarga Nabi, Sudara, Menghina para sahabat Nabi, Di hadapan Ahlus Sunnah, Berarti mereka tidak menginginkan persatuan, Mereka menginginkan permusuan, Dan mereka ingin pecah belah umat Sudara, Sama gitu saya mau tanya semua yang ada disini, Siap bersatu, Siap dialog sesama madhab, Takbar, Siap cinta Allah dan Rasulnya, Siap cinta keluarga Nabi, Siap cinta Ahlul Bet, Siap cinta para sahabat Nabi, Siap melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, Siap melawan musuh-musuh keluarga Nabi, Siap melawan musuh-musuh sahabat Nabi, Takbir, Sallu'ala Nabi, Jadi hari ini luar biasa, Nah karena itu saya minta kepada semua pihak, Tolong, 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 Tolong kepada semua pihak, Jangan lagi ada yang mencaki-maki keluarga Nabi, Sudara, Nah begitu juga jangan lagi ada yang mencaki-maki para sahabat, Nabi, Saya mengumumkan disini kepada semua, Saya seraku ketua umum front pembelak Islam, Saya sudah umumkan di mana-mana kepada Laskar, Kalau ada mimbar-mimbar, Yang dengan sengaja mencaki-maki, Merendahkan, Menghina Ahlul Bet Nabi, Menghina Ali, Fatima, Al-Hassan, Wal-Husir, Maupun A'imah, Daripada keluarga mereka, Rubukan itu mimbar, Sudara. Nah begitu juga saya sudah amanatkan, Kalau ada mimbar-mimbar, Yang mencaki-maki para sahabat Nabi yang mulia, Seperti Al-Kulafak Ar-Rasidin, Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, Atau mencaki-maki Subir, Tolha, Abu Rahman ibn O, Dan lain sebagainya, Dan lain sebagainya, Maka Sudara, Turunkan, Rubukan mimbarnya, Takbir! Saya tidak mau tahu itu siapa orangnya, Saya tidak mau tahu apa dia ngaku Sunni, Apa dia ngaku Siki, Apa dia ngaku Mutazili, Apa dia ngaku Khurigi, Yang saya tahu, Dia ingin merusak persatuan umat, Dia ingin menghancurkan persatuan umat, Dan itu tidak boleh kita biarkan Sudara, Siap bersatu, Siap bersama, Takbir! Baik, Setelah itu semua, Akhirnya mudah-mudahan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita, Kita tutup dengan doa, Ya Rabbana, Ya Rabbana, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati